Pahlawan dan Kaisar Jilid 1 Pahlawan dan Kaisar adalah cerita silat karya Zhang Fu yang mengambil latar dari dinasti Shang. Beberapa karakter di sini adalah karakter asli yang bisa dibuktikan lewat sejarah. Novel cerita silat ini mengisahkan Xia Jieji, seorang pemuda yang berjiwa kebenaran yang tinggi. Namun seiring dengan pergumulan masalah yang banyak, dia memutuskan untuk mengubah karya hidupnya. Dari seorang sastrawan dan detektif terkenal di kota Changsha menjadi pendekar yang tanpa tanding pada zamannya. Prolog Sebelum China disatukan kembali oleh Zhao Kuangyin. China terbagi menjadi lima dinasti dan sepuluh kerajaan di antara kelima dinasti yaitu, Liang Ahir, Tang Ahir, Jin Ahir, Zhou Ahir, dan Hon Ahir. Tersepuluh kerajaan lainnya adalah Wuyue, Min, Yein, Jingnan, Nanping, Chiu, Wu, Han Selatan, Tang Selatan, Han Utara, Kiansu, Su Ahir. Selain itu, masih terdapat kerajaan Liao. Masa ini adalah masa yang paling banyak kerajaan muncul. Kerajaan ini saling bergumum satu sama lainnya dengan periode waktu sekitar tahun 907 sampai 960 Masehi. Tahun 962 Masehi. Atau dua tahun setelah Zhao Kuangyin mendirikan dinasti Shang. Di sebuah wisma mewah keluarga Yuan, tampak beberapa pemuda yang mengenakan pakaian kebangsawanan duduk di ruang tamu untuk menunggu. Di antaranya adalah pangeran Zheng, Wang, Li, dan Xia. Serta beberapa bangsawan dari keluarga Zhao, Wang, Lu, dan Han. Semua pemuda ini dilayani dengan sangat cermat oleh pelayan keluarga Yuan. Dan semuanya seperti duduk dengan tidak sabaran lagi kecuali seorang pemuda yang dengan tinggi badan hampir 6 kaki, berusia sekitar 20 tahun. Pemuda ini asik minum teh yang disuguhkan sambil tersenyum, dengan wajah putih dan pakaian bangsawan, dia makin mirip dewa saja. Setelah menunggu beberapa saat, nampak muncul seorang setengah baya yang tegap dan berkata, kepada semua pangeran dan bangsawan yang terhormat. Maaf telah membiarkan Anda menunggu lama. Tetapi putri Yuan Ksuven tidak bersedia menerima para tamu. Jadi mohon untuk meninggalkan tempat ini dengan sesegera mungkin. Pangeran yang berada di sana tentu sangat emosi mendengar apa yang barusan dikatakan oleh pelayan tadi. Sebagian bahkan berteriak dengan marah, apa yang dipikirkan putri sombong itu? Apa mentang-mentang karena dia cantik luar biasa, kita para pria ini dibodohin? Pria yang lain dari belakang pria ini juga berteriak hal yang sama. Namun mereka tidak berani bertindak macam-macam. Setelah mengumpat, mereka kemudian meninggalkan ruang tamu. Pria yang berjalan paling belakang dengan santai dan senyum penuh arti sampai para pelayan dibuatnya bingung. Semua pangeran dan bangsawan langsung meninggalkan tempat. Sementara pria ini malah tidak meninggalkan tempat itu sesegera. Lalu dia berkata, Bisa kah anda menunjukkan di mana kamar kecil karena saya sendiri tadi terlalu banyak minum teh? Pelayan tegap tadi segera menunjukkan tempat. Pria itu langsung menuju ke kamar kecil. Sambil berjalan pelan dia berpikir, Ah, kakak I selalu membawa masalah seperti ini kepadaku. Kenapa harus aku? Sementara kakak malah mengerjakan tugas kenegeraan untuk meminta bersekutu dengan Hon Utara. Saya sendiri malah disuruh melamar putri Ksuven itu. Ini adalah kedatangananku yang ketiga kalinya, tiap hari juga diusir. Tetapi setelah melihat wajah para pangeran lainnya, aku merasa sangat geli, haha. Padahal sudah pasti putri itu bukan secantik yang diduga. Lagian mentang-mentang keluarga Yuan adalah keluarga yang banyak melepas budi pada Kaisar, maka mereka juga bersikap agung-agungan begitu. Setelah berjalan beberapa blok, pemuda ini berniat pamitan dengan pelayan yang tadi. Tiba di ruang tamu, ternyata pelayan yang tadi sudah tidak ada di tempat lagi. Melainkan seorang wanita seakan jongkok di bawah kursi tamu tadi. Nona kecil, sedang apa Nona di sana tanya pemuda tadi. Tidak kalah terkejutnya, si Nona berpaling. Rupanya Nona rumah ini cantiknya sangat luar biasa, kalau pada zaman dulu Tufu membuat puisi bunganan indah. Semua puisi itu seakan tidak ada bandingnya dengan kecantikan si Nona. Seakan marah dan terkejut Nona ini berkata, Anda sendiri siapa kenapa ada di ruangan ini? Bukankah Anda sudah disuruh untuk meninggalkan tempat ini? Pemuda itu menjawab, Saya bernama J.E.G., saya berasal dari keluarga Ksia yang hari ini datang untuk melamar. Si Nona tadi menjawab, keluarga Ksia yang melamar seharusnya bernama Wenlun. Kenapa malah jadi J.E.G.? Saya rasa Anda ingin menipu, bukan begitu? Atau Wenlun tidak datang, dan menyuruh Anda sebagai adiknya yang menggantikannya? J.E.G. terkejut mendengar pernyataan Nona cantik ini. Dan berkata, banyak orang mengatakan, di kota Changsa yang paling sempurna baik kepintaran, kecantikan dan ilmu kungfu adalah Nona yang bernama Yuan Ksufan. Maaf Nona, tetapi apa yang ingin saya katakan sudah tertebak olehmu? Nona tadi tersenyum manis, kali ini J.E.G. dibikin terkejut, karena Nona yang tadi dalam perawakan marah saja sudah luar biasa cantiknya. Apalagi Nona ini tersenyum kepadanya. Mungkin tanpa terasa seperti J.E.G. sudah jatuh cinta kepada Nona. Cantik tersebut. Aku tahu, Wenlun adalah tipe orang yang bagaimana. Jadi bisa kupastikan kamu bukanlah dia. Wenlun juga anak I dari keluarga Ksia. Jadi bisa kupastikan Anda adalah adiknya, Rinci Ksufan dengan penuh kepastian. Betul, saya bernama Ksia J.E.G. Saya adalah adik kelimanya. Sekarang kakak sedang melakukan tugas kenegaraan untuk pergi ke Hon Utara, kata J.E.G. Oya, boleh saya tahu kenapa Nona tadi jongkok di bawah kursi tamu? Aku sedang memeriksa kesabaran tiap pria yang melamarku. Hanya itu saja, jawab Ksufan. J.E.G. dibikin bingung oleh Nona nan cerdas ini, namun dia sangat tertarik. Lantas dia berkata, apa hubungan dengan kursi di bawah ini dan kesabaran ya kalau boleh saya tahu. Si Nona tersenyum kembali dan berkata, baiklah, karena saya rasa kamu bukan orang tipe serius yang melamarku. Akanku katakan. Lihat jejak kaki di bawah kursi ini. Semua orang memakai jenis sepatu yang berbedakan. Kebetulan tadi siang sebelum kalian datang, masih hujan ras. Sehingga jejak kaki kalian jelas di sana. Hanya satu jejak kaki yang setelah masuk dan duduk dan tidak berpindah. Tentu itu jejak kaki anda sendiri. Baru si Nona ingin melanjutkan kata-katanya. J.E.G. menyela, oh, jadi begitu ya? Haha. Jejak kaki yang tertinggal banyak di tempat duduknya adalah jenis orang tidak sabar. Sedang dari tadi setelah sampai tujuanku cuma diusir. Pantas Nona berusaha menahan kita dengan sengaja berlama-lama, dengan tujuan supaya ketika kita keluar, sepatu sudah kering, begitu kan? Pintar, kata si Nona dengan senyuman manis. Apa Nona sendiri tidak tertarik dijodohkan seperti ini tanya J.E.G.? Bukan begitu, ini karena saya harus memilih dengan betul dan cocok. Aku sendiri tentu sangat mendengar perkataan orang tua untuk memilih salah satu di antara semua yang di sini. Ini dikarenakan usiaku untuk seorang perempuan tidak begitu muda lagi, kata Ksuven. Emang usia Nona sendiri berapa tahun? 25 tahun? Usia seorang wanita menikahkan 17 tahun, orang tuaku sudah memaksaku untuk memilih. Wah, berarti Anda lebih tua dariku sekitar 5 tahun? Lain kali kalau ketemu, saya mesti panggil kakak ya, kata J.E.G. Tidak perlu kok, panggil Ksuven saja. Tidak bisa begitu, cemanapun kata kakak lebih sopan dari nama. Jadi Anda sendiri adalah detektif yang telah memecahkan beberapa kasus dalam 2 tahun terakhir ini kembali Ksuven bertanya. Baru selesai si Nona bertanya pada J.E.G., seorang tua yang setengah bayar masuk ke ruang tamu tadi. Dengan agak kasar dia mengusir J.E.G. Setelah pamitan dengan cepat dengan Nona tadi dan orang tua tersebut, dia berjalan keluar dan meninggalkan Wisma. J.E.G. dari Wisma Yuan langsung menuju pulang ke rumahnya. Dari jauh, dia melihat lumayan banyak orang berkerumunan di depan rumahnya. Dengan agak tergesa-gesa J.E.G. langsung menuju ke rumunan ini. Di antara beberapa orang, terdapat orang berpakaian biksu, serta yang lainnya pakaian yang merupakan pakaian para kaum persilatan. Semua rata-rata mengganjalkan pedang, golok di pinggangnya. Mereka kelihatan cukup angker. Terdengar pulak mereka berteriak, di mana Raja Ksia? Cepat keluar! Serahkan kitab ilmu pemusnah raga. Atau kuhancurkan bangunan ini, Raja Ksia yang dimaksud adalah Ksia Rujian, atau adalah ayahnya J.E.G. Rujian mendapat gelar raja setelah menjadi penasehat Zhao Kuangyin untuk menyatukan China di bawah bendera Zhao pada mulanya. Di antara banyak orang berjasa, Ksia Rujian juga mendapat balas jasa yang setimpal. Dia bukan hanya seorang penasihat yang hebat, dia juga berasal dari dunia Jianghu. Jurus kungfunya yang paling terkenal adalah tujuh jurus pedang ayunan dewa. Sedang Rujian sendiri hanya menguasai empat jurus, namun namanya sudah sangat kesohor di Jianghu. Dan menempati lima besar kungfu terhebat saat itu menurut si kamus kungfu Yanjiao. Ada juga pernak-pernik serta gosip dunia persilatan yang menyatakan kalau jurus kungfu ini sebenarnya berasal dari ilmu pemusnah raga. Ilmu pemusnah raga sendiri adalah ilmu yang sangat aneh dan tidak pernah ada orang yang pernah menyaksikannya. Namun lima belas tahun lalu, sebagian gosip menyatakan bahwa adanya ilmu nomor satu di jagad persilatan. Dan entah atas dasar apa para kaum persilatan ini menyatakan kalau jurus pedang. Ayunan dewa adalah salah satu ilmu dari kitab pemusnah raga. Melihat hal begitu, Jieji sendiri juga kebingungan. Soalnya dia bukanlah tipe persilat. Semenjak kecil, Jieji cuma belajar beberapa dasar dari ilmu silat. Menurutnya kekerasan tidak dapat menyelesaikan sebuah masalah, malah akan menimbulkan masalah baru. Ayahnya Ksia Rujian selalu mendidik enam putranya untuk belajar silat untuk kelak. Sebagai pegangan diri. Di antara empat kakak dan satu adiknya semuanya termasuk. Jago ilmu pedang. Melainkan Jieji, yang cuma belajar teori ilmu pedang, tetapi tidak pernah sekalipun dia mempraktekannya. Namun di antara putra-putranya, Rujian paling menyayanginya. Disebabkan di antara para putranya, Jieji adalah yang paling pintar, dan jago mengingat. Dia menurunkan semua teori silat pedang ayunan dewa lengkap tujuh jurus kepada Jieji, meskipun Rujian hanya menguasai empat jurus. Tetapi jurus-jurus ini tidak pernah dilatihankan Jieji. Karena situasi di depan kediaman Raja Ksia sedang kacau. Jieji mencoba menghampiri para pesilat tersebut. Chuan Tuan, ada apa kalian berada di sini? Pesilat yang nampak berotot besar dan tingginya enam kaki lebih bertanya. Siapa kau? Kenapa ikut campur urusan kita? Saya cuma orang yang lewat di sini. Numpang tanya, ada apa Anda sekalian berdiri dan berteriak di depan kediaman Raja Ksia? Amitabha kami di sini ingin menuntut dikembalikannya buku ilmu pemusnah raga yang sudah membahayakan dunia persilatan bertahun-tahun, kata seorang biksu. Buku ilmu pemusnah raga? Apa hubungannya dengan Raja Ksia? Tanya Jieji kembali. Ada masalah yang engkau tidak tahu, nak. Dalam buku ilmu ini, terdapat ilmu racun yang enas luar biasa. Kedua si Yaudiku pernah dibunuh dengan racun ini sekitar 15 tahun yang lalu. Ketika berada di Kaifeng, saya mendengar kalau ilmu pedang ayunan dewa sebenarnya adalah salah satu jurus mematikan dari ilmu pemusnah raga, jawab biksu tadi. Mohon maaf biksu tua, boleh saya tahu nama Anda? Dan dari mana Anda berasal? Amitabha nama biksu saya adalah Ruchen. Saya adalah biksu dari Kuil Kuan Andik Su Chang. Oh, rupanya biksu Ruchen. Mohon maaf saya lancang. Tetapi setauku, ilmu pedang ayunan dewa sama sekali tidak ada hubungannya dengan ilmu pemusnah raga. Karena ilmu ini adalah ilmu turunan dari keluarga Ksia. Kata Jieji. Pernyataan Jieji sungguh tidak mengembirakan para pesilat lainnya. Kau cuma seorang anak kecil, kau tahu apa? Semua orang di sini sangat tidak puas dengan adanya ilmu ini beredar lagi di dunia persilatan. Kata seorang pesilat yang memakai ikat kepala hijau dengan umur setengah bayar. Saya memang anak kecil, tetapi banyak hal yang saya tahu. Menurut gosip yang beredar di dunia persilatan, ada dua jenis pedang yang merupakan harta luar biasa berharga yang tercatat dalam kitab pemusnah raga. Jangan-jangan cuon-cuon sekalian datang untuk pedang itu tanya Jieji langsung tanpa basa-basi lagi. Keparat kau anak kecil, kau sudah bosan hidup? Sekalipun Ksia Rujian tidak akan berani mengucapkan hal seperti ini, kata pemuda setengah bayar tadi dengan sangat gusar. Sebenarnya di antara para pesilat dan pejabat hampir tidak ada hubungannya. Jika seorang pesilat menjadi seorang pejabat, maka dia harus mempertanggungjawabkan hal mengenai rimba persilatan dengan halayak Jianghu dan urusan pejabatnya dengan para menteri yang berpangkat lebih tinggi darinya. Ksia Rujian termasuk ke kalangan seorang pesilat, disamping dia adalah seorang raja. Oleh karena semua tindaknya di dunia persilatan, harus dipertanggungjawabkan kepada Jianghu. Ksia Rujian itu seorang penipu besar, dengan ilmu pedang ayunan dewa dia terkenal di dunia persilatan, menurutku dia menjiplak ilmu orang lain saja dan dijadikan ilmu keluarganya, kata seorang pesilat yang rambutnya diikat dan mirip dengan bajak laut. J. J. Gusar juga mendengar kata-kata yang tidak beralasan tersebut namun dia masih bisa menahan dirinya. Kalian semua mengaku dari bangsa pesilat, kenapa tidak sedikitpun memakai otak kalian tiba-tiba muncul sebuah suara. Semua orang berpaling menengok, ternyata orang yang berteriak adalah seorang pemuda berumur sekitar 16 tahun. Romanya cakap dan gagah. Memalukan, kalian semua berteriak di depan rumah keluarga orang. Seperti anak-anak kalian ditangkap dan disandra. Menurutku, kalian lebih pantas jadi penjaga kandang kuda dan kandang babi di rumahku. Bagaimana? Haha. Pemuda yang tadi berkata dengan kata-kata yang cukup kasar. Mendengar hal ini J. J. malah terasa geli. Namun sedikit banyak dia juga mengkhawatirkan pemuda ini. Siapa kau wahai anak kecil tanya pesilat yang mirip bajak laut tadi. Pemuda 1-2 bayat tadi sudah tidak tahan. Dia berteriak sambil mengayunkan goloknya ke pemuda kecil tadi. Aku Wanpuxia, ingat namaku, biar matimu tidak akan penasaran. Golok sudah dilayangkan dengan cepat. J. J. sangat mencemaskannya ketika melihatnya. Namun apadaya, dia sendiri pun bukanlah seorang pesilat. Namun di luar dugaan, golok tadi yang seharusnya mengenai batuk kepala anak tadi, malah melengceng dan mementur tanah. Wanpuxia merasa sangat aneh. Namun, kepalanya terasa sangat berat. Rupa-rupanya pemuda yang tadi sudah berdiri satu kaki di atas kepalanya. Teman Wanpuxia, seorang pesilat yang mirip bajak laut, langsung memotong gerakan tadi. Dia menggunakan senjata tombak pendek. Dan menusuk ke arah kaki pemuda-muda tadi. Dengan satu gerakan yang teramat cepat, tombaknya telah dibikin patah dua. Semua orang melihat dengan keheranan, bagaimana bisa seorang pemuda yang sangat muda itu mengalahkan dua pesilat sekaligus dengan mudah, dan tidak nampak oleh meco biasa. Dan yang anehnya, J. J. yang bukan seorang pesilat mampu melihat semua gerakan pemuda tadi. Gerakan golok yang pertama dilihatnya jelas, pemuda tadi melompat dengan tenang menginjak bahuan puxia. Dan dengan sebelah kaki terlihat dia mematahkan tombak tadi menjadi dua bagian. Di sini cuma dua orang yang mampu melihat dengan pasti gerakan pemuda ini. Yaitu J. J. dan Bik Suruchen. Amitabha, gerakan si cu luar biasa hebatnya. Ini adalah jurus memetik daun dari wilayah barat. Boleh saya tanya, apakah guru Anda adalah Wang Cheo? Ditanya Bik Suruchen. Betul sefu, panggilan untuk guru dalam agama Buddha. Saya pernah belajar. Dengannya sekitar enam bulan. Amitabha, jurus Anda sudah demikian mahir meski belajar cuma enam bulan. Lao Chen ingin mencoba kungfu Anda? Mohon diberi petunjuk. Boleh si cu memberi tahu nama Anda? Mohon maaf atas kelancangan ku guru nama ku Wei Jindu. Mari. Kata pemuda tadi. Guru Ruchen mulai mengambil ancang-ancang. Pesilat-pesilat tadi langsung menyikir agak jauh dan memberi ruang. Desiran angin seketika terasa menusuk, Bik Suruchen mengeluarkan jurus cakar. Dengan cepat jurus tersebut telah tiba di muka Jindu. Dengan sebelah tangan Jindu menahan jurus tersebut, sebelah tangannya membalas mengincar tulang rusuk Seng Bik Su. Namun kecepatan tangan Bik Suruchen berhasil menepis tapak terbalik itu. Kali ini Bik Suruchen mengubah serangan dari cakar ke tinju. Gerakan tadi yang tertahan langsung ditarik, dan diarahkan ke dada Jindu. Dengan gesit Jindu menahan tinju dengan tapak. Kali ini Desiran tenaga dalam keluar dengan cepat. Dan sekonyong-konyong Bik Suruchen terpental beberapa langkah. Amitabha. Saya mengaku kalah, ilmu sicu jauh di atas hamba, kata Ruchen yang mengaku kalah. Tidak berani. Anda mengalah terlalu banyak kepadaku, kata pemuda tadi dengan sangat sopan. Melihat kalau guru besar Ruchen saja kalah di tangan pemuda tak ternama itu, semua pesilat lain segera mengundurkan diri karena lumayan takut. Sesaat setelah pesilat bubar, Jieji mendekati pemuda tadi. Jieji kagum kepadanya. Selain tampan dan muda, pemuda ini pun berjiwa satria. Cuan ngai, terima kasih. Anda telah membantuku, kata Jieji dengan penuh sopan santun. Jindu membalas hormat dan berkata, Tidak, saya cuman tidak suka orang segerombolan datang mencari masalah saja. Jieji merasa lumayan berhutang padanya, disebabkan masalah hari ini pasti susah diselesaikan. Mengingat saat ini di rumah, cuman ada ibunya dan dia. Kakak-kakaknya semua sedang tugas negara. Ksiarujian bersama empat putranya pergi menghadap Kaisar. Sedang kakaknya sedang berunding di markas Haun Utara. Namaku Ksiaji Yeji. Saya adalah putra kelima dari keluarga Raja Ksia, mendengar bahwa dia adalah Ksiaji Yeji. Pemuda tampan ini lumayan terkejut. Ternyata Anda adalah seorang pemuda yang membantu petugas polisi untuk memecahkan kasus yang sulit. Maaf saya sendiri tidak mengenali Anda, Jieji tersenyum sipu-sipu, kepandaianku mana bisa dibandingkan dengan kepandaian Anda. Jindu cukup kagum mendengar sepak terjang Jieji dalam memecahkan beberapa kasus yang lumayan sulit. Dia sangat menyukai pemuda ini. Keduanya cepat akrab, lantas mereka langsung menuju ke kedai minum huaping. Setelah sama-sama duduk dan minum beberapa cawan serta menceritakan pengalaman masing-masing. Jindu menceritakan riwayat hidupnya. Keluarganya terpencar gara-gara perang sekitar 10 tahun lalu, lantas dia dibawa pergi seorang biksu dari barat. Dalam 10 tahun dia belajar banyak ilmu silat. Salah satu ilmu silat yang paling hebat di jagad persilatan yaitu tapak Buddha Rulai. Namun Jindu mengaku dia baru menguasai tiga jurus saja. Jieji malah kebalikan, dia menceritakan bahwa dia sendiri tidak menyukai ilmu silat, dia belajar banyak sastra dan ilmu teknologi yang unik. Tanpa terasa, mereka kemudian dikejutkan seorang pemuda. Sinar mata pemuda ini sangat mengagumkan, wajahnya agung seperti dewa. Dia memegang kipas dan berpakaian seperti seorang sastrawan. Masuknya pemuda di kedai minum ini, mengundang perhatian orang banyak. Karena tidak ada satupun yang tidak kagum menyaksikan pemuda yang mempunyai tinggi enam kaki lebih ini. Pemuda tadi langsung duduk di meja Jieji dan Jindu. Jieji seraya tidak percaya langsung berkata, kakak, apa kabarnya? Semenjak dua tahun lalu kita berpisah, kita tidak pernah ketemu lagi, Jindu justru jauh lebih kaget dari Jieji. Karena dia terkejut kenapa Jieji malah memanggil orang tersebut kakak. Adik-adikku, maafkan kakak yang telah lama berpisah dengan kalian. Haha, hari ini kita harus minum sampai puas dan tidak mabuk maka kita tidak pulang, bagaimana? Kata pemuda tadi dengan sangat gembira. Jindu meyakinkan pemuda tadi, kak, sejak kapan anda bersaudara dengan saudara? Jieji. Jadi sewaktu kita angkat saudara setahun lalu, kakak pernah mengungkit masalah kakak keduaku, jadi orang ini adalah si Jieji. Betul, dia adalah si Jieji. Loh bukannya kalian sudah kenalan Jieji? Menjawab, saya bertemu dengan pemuda ini, saya rasa dia sangat cocok denganku. Makanya saya mengajaknya minum-minum di sini, ternyata malah kakak datang. Tentu saya sangat kegembira punya saudara seperti adik Jindu. Ketiganya menghabiskan ratusan cawan di kedai minum ini. Sampai pagi lohor mereka baru pulang. Ketiganya yang mabuk berat terlihat senting-sinting. Mereka bertiga memasuki biara Gwandi, dan di sini kemudian mereka mengambil hyo untuk sembah yang mengikat persaudaraan. Setelah itu mereka tidur di rumah Jieji. Matahari telah terbit. Jieji bertiga masih tidur di ranjang yang sama. Namun mereka dikejutkan oleh suara berisik luar biasa. Jindu pertama bangun dan melihat keadaan. Seorang pelayan terburu-buru mengetuk pintu. Pangeran kelima, ada berita gawat. Ada apa tanya Jieji? Kabarnya Putri Ksuven hilang dari rumahnya, Kepala Polisi Han Yeen ingin Anda datang dengan sesegera. Secepatnya Jieji meloncat bangun dari tempat tidurnya, dengan bergegas ganti pakaian dan cuci muka. Dia berlari ke Wisma Yuan diikuti dua saudaranya. Sesampainya di Wisma Yuan, mereka disambut oleh Yuan Fei, pemilik Wisma Yuan. Namun begitu Jieji masuk ke ruangan, diikuti oleh dua saudaranya. Wajah Yuan Fei langsung pucat seperti ketemu hantu. Keringat dingin bermunculan di wajahnya. Tangan dan kakinya terasa gemetar. Ada apa gerangan? Jieji yang melihat reaksi Tuan Rumah langsung memapahnya dan membisikkan sesuatu padanya. Baru sekarang Yuan Fei terasa lebih tenang. Bawa aku ke kamar puteri di mana dia hilang, kata Jieji kepada Yuan Fei. Jadi Anda adalah pangeran kelima keluarga Xia, maafkan kelancangan hamba yang mengusir Anda kemarin, kata Yuan Fei dengan sopan. Tidak masalah, saya tidak pernah menganggapnya penting di hati. Sekarang bawa saya pergi ke kamar nona besar, Yuan Fei memiliki tiga puteri, Yuan Xu Fan, Yuan Li Fan, dan Yuan Xia Ose. Di antara ketiga puterinya, Yuan Fei sangat menyayangi puteri sulungnya. Maka ketika dia tahu puterinya sudah tidak ada di rumah begitu pagi. Dia sangat cemas luar biasa. Sesampainya di kamar si nona besar. Jieji bertanya pada Hang Ye In. Apa ada orang yang telah memasuki ruangan dan mengubah posisi kamar ini? Tidak ada. Semua orang saya larang masuk sebelum Anda tiba. Setelah mengamati sebentar ruangan puteri Ksu Fan, Jieji langsung memeriksa semua jendela. Dan nampak pada jendela terujung ada bekas ditusuk sesuatu. Lalu diambilnya bambu kecil di taman dan mencocokannya. Ternyata sama persis. Setelah itu Jieji berjalan di dalam. Dan dilihatnya ranjang nona tersebut. Lalu dibongkar selimutnya. Dan ternyata, di dalam selimut tersimpan giyok yang patah menjadi dua. Lalu dia kembali memeriksa bagian dari ruangan. Dan tampak ada goresan kecil di ujung jendela yang terbuka tersebut. Setelah dibersihkan dan dilihat dengan jelas. Di sana ada sebuah aksa rabu sama dengan tidak. Setelah itu Jieji berjalan di depan taman, kemudian menyelidikinya sebentar dan terlihat tiga buah garis aneh di tanah yang agak basah itu. Begitu melihatnya, Jieji menghampiri kedua saudaranya dan berkata, Kak, dan adik. Boleh saya minta bantuan Anda berdua tentu keduanya dengan senang hati mengiyakannya. Hang Yein bergegas membawa pasukan atas perintah Jieji. Dia membawa 50 orang pengawal. Dan bergegas ke rumah keluarga Wong. Keluarga Wong juga salah satu keluarga terkenal di Changsha. Wen Jiaksin adalah salah satu menteri pengawal suplai makanan pada saat perang menyatukan China sekitar lima tahun lalu. Kaisar memberinya pangkat menteri keamanan, namun karena usianya yang telah lanjut. Dia mengundurkan diri dan diberi gelar kebangsawanan. Hang Yein dan 50-puluh serdadu disuruh berjaga di depan Wisma Wong. Di dalam ruang tamu keluarga Wong, tampak seorang nona diikat dengan rantai besi di kursi. Seorang pemuda umur 30 tahunan sedang girang mendapati si nona di rumahnya. Belum sempat pemuda ini melakukan tindakan yang fatal. Tiba-tiba dia sudah dijatuhkan oleh desiran angin yang deras. Dia terjerembap dan jatuh di tanah. Rupanya pemuda tadi terpental oleh jurus aneh yang membuatnya terlempar dari ruang tamu menuju ke lapangan datar depan ruang tamu. Pemuda yang lain bergegas menolong wanita yang diikat itu. Terang, rantai besi itu putus seketika. Di saat itu, Hang Yein dan pasukannya telah menyerbu ke dalam, meski banyak anak buah keluarga Wong yang menghalangi. Namun bagaimana? Pun pesilat biasa tidak akan sanggup bertarung melawan serdadu dari kepolisian. Anda ditangkap karena melakukan penculikan dan hampir melakukan tindakan senonoh, kata Jieji yang seraya ikut masuk ke dalam dengan kepala polisi Hang Yein. Pemuda yang tadi roboh rupanya sanggup berdiri meski sempoyongan. Rupanya tadi jurus yang menghempaskannya adalah dari kakak Jieji. Siapa kau? Beraninya kalian masuk dan menerobos ke rumahku. Akanku laporkan pada ayah anda dan supaya ayah anda melaporkannya pada kaisar. Nama saya Yang Ying. Sudah lama saya ingin dilaporkan kejahatanku pada kaisar. Haha. Ayahmu sedang berada di tempat yang jauhnya ribuan li, anda malah menggilak di rumahmu. Tangkap teriak kepala polisi Hang Yein. Dengan cepat Wong Feiyu tertangkap dan telah dibelenggu. Apa hukuman buat Wong Feiyu ini? Tanya Jieji kepada kepala polisi Hang Yein. Karena dia tidak melecehkan putri, dan jika putri tidak menuntutnya maka orang ini akan dipenjara selama 10 tahun saja paling lama, dengan sesegera dia diringkus ke pengadilan Changsha. Namun teriakan penasaran, dan peratannya juga ikut dengannya menuju pengadilan. Dik, bagaimana kau tahu kalau pelakunya berasal dari keluarga Wong? Kalau ini seharusnya tanyalah kepada putri kita yang di dalam itu, kata Jieji dengan tersenyum. Sesaat kemudian Jindu keluar bersama putri Ksu Fen yang di dalam. Lantas Yang Ying menanyai putri tersebut. Namun begitu Ksu Fen keluar dari ruang tamu keluarga Wong. Dia juga terkejut sekali melihat Yang Ying ini. Namun Yang Ying memberi kode dengan kedipan mata. Dan mulai menanyainya, Nona, bagaimana caranya kamu tahu kalau pencuri ini berasal dari keluarga Wong? Itu mudah saja Tuan Yang. Aku pernah mendengar kabar bahwa obat bius keluarga Wong sangat hebat luar biasa. Ini disebabkan istri Wong Jaksin adalah seorang Nona yang berasal dari Yunan. Sedang obat bius yang mampu membiusku sudah sangat sedikit. Kata Ksu Fen dengan tersenyum. Lalu bagaimana Anda memberi petunjuk di kamarmu sehingga kita bisa mengetahuinya? Giyok, Giyok yang pecah menjadi dua itu, dan tulisan Bu tidak, sambung Jieji. Si Nona yang sedari tadi terpana melihat Yang Ying tidak menyadari kehadiran Jieji di sana. Pantas, Anda juga datang. Kalau tidak, mungkin susah bagiku untuk lolos dari sini. Terima kasih, kata Ksu Fen kepada Jieji. Tidak apa Nona. Untung Anda memberikan petunjuk yang mudah dimengerti, Giyok yang terpecah dua maksudnya ada dua orang yang menculiknya. Tulisan Bu di jendela adalah menyatakan bahwa dia diculik oleh dua orang melalui jendela. Bu artinya tidak Giyok yang patah menjadi dua berarti menjadi tidak ada gunanya. Jadi jika dihubungkan dengan tulisan Giyok, maka menjadi. Tanda petik. Wang, kata Giyok, Yeu, adalah kata Wang yang ditambah garis di bawah, saya rasa saya semakin hari makin kagum pada Anda. Ditambah goresan sepatu Anda di taman, maka semua cocok. Karena sepatunya tergores sebuah kata Wang yang tidak jadi, karena itu saya tahu Anda diculik oleh keluarga Wang. Dan keluarga Wang yang sedikit banyak punya hubungan dengan Anda belakangan ini tentu adalah keluarga yang datang melamar Anda, kata Jieji dengan percaya diri yang tinggi. Halayak yang tertinggal di sana tidak ada satupun yang tidak kagum mendengar urayan Jieji. Semua orang baik petugas dan dua orang saudara Jieji sangat kagum akan penyelidikannya yang cuma sesaat itu. Setelah menyelesaikan kasus penculikan, Jieji dan dua saudara angkatnya langsung menuju ke Wismayuan dengan membawa serta Ksufen. Terlihat di depan pintu, Seng Ayah sudah tidak sabar menunggu putri kesayangannya pulang. Tiba-tiba wajah Seng Ayah cerah luar biasa kembali melihat putrinya kembali selamat tanpa kurang sesuatu apapun. Ketiga bersaudara segera diajak menuju ke ruang bakat ruang rumah. Setelah menutup pintu dan menyingkirkan semua pelayannya, Yuan Fei berlutut dan menjurah ke arah tiga bersaudara tadi. Maafkan kelancangan hamba. Hamba cuma budak tidak berguna, tidak memberi hormat kepada Anda, yang mulia. Hamba juga tidak tahu diri, membuat yang mulia terlibat dalam masalah rumah tanggaku. Mohon ampun. Dengan segera, Yang Ying membimbing orang tua ini bangun dan berkata, Anda sama sekali tidak bersalah, Anda adalah guruku sewaktu muda. Tidak perlu hormat berlebihan segala, kata Yang Ying yang membimbing Yuan Fei dengan penuh rasa hormat kepadanya. Segera kemudian, Yang Ying memperkenalkan kedua saudara angkatnya kepada Yuan Fei. Yuan Fei memperlakukan mereka dengan sangat sopan. Setelah perkenalan, beberapa saat kemudian Yang Ying dan kedua saudaranya segera mohon pamit. Sampai di taman Isma Yuan. Terdengar suara seorang nona. Maafkan hamba yang mulia, rupanya Ksu Fen sedari tadi berlutut menunggu ketiga orang tersebut keluar dari ruang baka ayahnya. Dengan segera Yang Ying mempersilahkannya berdiri untuk berbicara. Hamba sekeluarga telah merepotkan yang mulia, untuk masalah ini, hamba mohon maaf sebesar-besarnya. Tidak perlu, sebenarnya saya sendiri keluar dari istana. Tujuanku untuk melihat keadaan masyarakat umumnya. Itu tujuanku yang utama. Yang kedua, tentu saya sendiri sangat tidak senang dengan kehidupan yang berlebihan di dalam istana. Oleh karena itu, di luar istana, Anda cuma cukup memanggil namaku Yang Ying. Ini adalah dosa yang sungguh luar biasa besar, kata Ksu Fen dengan penuh penyesalan. Wee Jin Du sebenarnya sangat terpesona melihat gadis nan ayu ini. Namun karena Jin Du jelas jauh lebih muda daripada nona ini. Dia mengurungkan niatnya, dia cuma bisa melihatnya dengan diam-diam saja. Sementara, Jieji malah jalan-jalan di sekitar taman untuk melihat bunga mawar, dan tidak mengacuhkannya. Setelah pembicaraan singkat tersebut, Yang Ying memanggil adik ke ii dan ke iinya. Saya harus kembali ke Kaifeng sesegera mungkin. Soalnya semua menteri dan raja harus menemuiku pada TGL 30 bulan ini. Sekarang kita harus berpisah kembali, entah kapan bisa bertemu saudaraku jaga diri kalian baik-baik. Setelah urusan mulai longgar, saya akan kembali menjumpai Anda berdua. Sebenarnya Jieji merasa cukup sayang. Sebab pertemuan kali ini mungkin bakal terulang paling tidak beberapa tahun kemudian. Namun Jin Du juga mengucapkan hal yang sama, dia harus pergi ke barat. Sebab gurunya cuma memberinya waktu 1-2 tahun untuk mengunjungi makam ayahnya yang tewas dalam perang sekitar 10 tahun lalu, serta satu-satunya keluarganya adalah kakak perempuannya. Sementara, kakak perempuannya adalah istri seorang pejabat di kota Guyang. Tidak disangka, ketiganya bakal berpisah di Wisma keluarga Iwan. Beberapa saat kemudian, Jieji juga minta pamit pada Ksuven, si nona cantik ini. Tapi baru berjalan beberapa tindak. Ksuven kembali menyapanya, Chuan Xia Jieji, saya ingin berterima kasih kepada Anda. Jika tidak ada Anda, mungkin saya sendiri tidak tahu bakal menjadi apa nantinya. Jieji melihatnya sebentar kemudian tersenyum dan berkata, Nona, saya tidak menolong Anda. Anda sendiri sudah sadar sepenuhnya ketika kami tibakan. Wah, ternyata kecerdasan Anda jauh di atasku. Chuan benar, Bius itu cuma bereaksi kepadaku sekitar dua jam saja. Setelah itu, saya telah sadar. Sebenarnya saya ingin meringkusnya sendiri. Namun, Anda sekalian datang terlebih dahulu, Ksuven segera menyilakan Jieji duduk di bangku tamannya. Ksuven sebenarnya seorang jago kungfu hebat, Kungfunya di Changsha mungkin sudah nomor satu. Selain ksiarujian, mungkin jarang orang yang bisa menandinginya. Ksuven pernah diajari seorang tua, ilmunya yang paling hebat adalah jari Dewi Pemusnah. Ilmu ini adalah asli salah satu ilmu dari kitab Ilmu Pemusnah Raga. Ilmu Pemusnah Raga kabarnya adalah ilmu yang sangat aneh, dan diciptakan tidak hanya satu orang. Semua jurus tangan kosong baik tapak, jari, tinju dan jurus senjata seperti pedang, golok, tombaknya tanpa tanding. Namun kesemuanya tidak menyatu dan terbagi menjadi beberapa bagian. Oleh karena itu, insan dunia persilatan sangat menginginkan buku ilmu tersebut. Namun setelah mempelajari jurus jari Dewi Pemusnah, Ksuven tidak pernah mengatakannya kepada orang lain, meskipun orang itu adalah ayahnya sendiri. Ternyata Anda adalah saudara angkat Zhao Kuangyin, Kaisar Sang. Maaf, saya sendiri tidak pernah mengetahuinya, kata Ksuven. Saya dan kakak Zhao pernah mengangkat saudara saat itu umurku cuma 15 tahun, dan kakak sendiri malah umurnya jauh lebih tua dariku. Namun, saat tersebut kakak belum menjadi Kaisar. Wah, berarti sudah lengkap tuh. Matahari di langit, emas di tanah, dan orang sakti di bumi. Haha, mana bisa hamba ini dikatakan sebagai orang sakti di bumi, tertawa geli Jieji mendengar kata-kata nona ini. Matahari di langit adalah nama Kaisar yang jika dihubungkan akan menjadi Kuangyin, diubah menjadi cahaya, sedang emas di tanah adalah nama Weijindu. Kata orang sakti ini maksudnya Jieji yang berarti pemikiran yang cemerlang. Namun Ksuven sengaja menggantinya menjadi orang sakti. Sepertinya kita sangat cocok ya. Soalnya apapun yang kita bicarakan mungkin tidak ada orang yang mampu mengerti mudah. Namun setiap kali Anda melontarkan kata-kata aneh itu, saya sudah tahu maksudnya, kata Jieji dengan gembira. Betul, baru kali ini saya bertemu dengan orang yang mampu mengerti diriku, jawab Ksuven. Namun perbincangan mereka terasa sangat akrab. Dan tanpa terasa hari sudah mulai gelap. Oleh karena itu, Jieji segera memohon pamit kepada nona tersebut. Kedua insan berbeda jenis ini, mungkin tidak merasa dalam hati mereka sebenarnya bukan rasa kekaguman saja yang tertinggal. Keduanya telah terlibat dalam merasa cinta. Dan tanpa disadari, akan terjadi masalah yang luar biasa peliknya. Sudah dua bulan berlalu sejak terjadinya penculikan di Wisma Yuan. Semua anggota keluarga Ksia sudah pulang dari tugas kenegaraannya. Pada suatu pagi hari di musim dingin, terlihat dari jauh seorang pemuda yang tergesa-gesa melarikan kudanya ke Wisma keluarga Ksia. Sesampainya di pintu depan, dia dihalangi oleh pengawal. Pemuda tadi menyampaikan pesannya untuk bertemu pangeran kelima dari keluarga Ksia, karena ada urusan yang sangat penting yang harus dibicarakan dengannya. Setelah menyampaikan pesannya, pengawal bergegas menuju ke dalam mencari Jieji. Namun karena Jieji tadi pagi-pagi sudah berangkat. Yang menggantikannya untuk menemui utusan tadi adalah Ksia Rujian ayahnya Jieji. Di ruang tamu, pemuda tadi segera melihat Ksia Rujian masuk. Maafkan kelancangan hamba, telah tergesa-gesa masuk ke kediaman keluarga Ksia. Tujuan Anda datang sendiri kemari untuk apa? Tanya Ksia Rujian. Hamba diperintah oleh Dajian Jin, Jenderal Besar, mahan untuk menemui pangeran kelima keluarga Ksia. Oh, Dajian Jin pasti punya masalah tersendiri untuk menemui putra kelimaku. Namun tadi pagi lohor, Jieji sudah keluar dari rumah, kata Rujian. Sayang sekali. Yang mulia tahu di mana keberadaannya sekarang? Hamba mempunyai surat yang sangat penting dan menyangkut hidup matinya Dajian Jin sendiri. Mohon maaf saya sendiri yang kelihatan terlalu mendesak. Hidup mati? Ini bukan soal kecil. Karena surat ini tidak diperuntukkan bagiku. Maka saya akan menunjukkan beberapa lokasi yang mungkin dikunjungi oleh puteraku. Anda carilah dia sendiri. Hati-hati selama perjalanan. Setelah menjelaskan beberapa tempat yang kemungkinan disinggah Jieji. Rujian juga bergegas masuk ke belakang. Namun dia dihentikan suara istrinya. Kenapa tidak Anda sendiri saja yang mencarinya? Mungkin Jieji dalam masalah. Tidak bisa, jika Dajian Jin menyuruh orang mencari putera kita. Sebagai orang tua kita tidak bisa terlalu protektif, namun bisa saja Jieji dicelakai olehnya. Kenapa tidak tanya permasalahannya dengan jelas tanya seng istri? Istriku, Anda terlalu banyak berhati-hati. Meski Jieji tidak bisa kungfu, namun di sampingnya sekarang seharusnya ada orang yang lebih hebat dariku yang bisa menjaganya dengan selamat, jelas Rujian. Oh, maksudnya puteri dari keluarga Yuan itu? Apa dia sehebat itu? Saat ini, di Changsha, orang yang bisa menandingi keempat jurus pedangku mungkin cuma dia saja. Istriku, tidak usah terlalu berkhawatir segala. Tapi, sebenarnya saya sendiri sangat takut terjadi sesuatu pada putera kelima kita. Meski kepintarannya luar biasa dalam memecahkan kasus, tetapi saya sendiri takut jika ada pihak keluarga tertuduh yang tidak puas atas hasil pengadilan. Bisa saja kan mereka mencelakai putera kita. Benar, tetapi ini adalah kebenaran dalam hati seorang pemuda. Kita tidak bisa dan tidak berhak sama sekali melarangnya. Di sebuah warung penjual mie di sudut kota Changsha, terlihat dua orang yang duduk. Santai di sana. Meski musim dingin, mereka asik duduk dan sedang mengunyah mie. Namun mereka dikejutkan oleh suara ringkikan kuda, sesaat kemudian. Seorang pemuda berlutut di tanah bersalju dekat dengan keuda orang yang sedang menikmati mie-nya. Hamba Jiang Wen dari Chang'an memberi hormat kepada pangeran kelima Xia. Hamba diperintah oleh Dajian Jin Mahan menyampaikan surat yang sangat penting. Mohon diterima, pangeran kelima. Sepertinya, untukmu tidak ada waktu istirahat. Kata seorang wanita di samping Jieji dengan tersenyum. Dengan segera, Jieji membuka surat yang bertuliskan di peruntukan namanya sendiri. Setelah membaca beberapa saat, Jieji berpikir sebentar. Kemudian menjawab, Anda datang dari jauh dan bercapai lelah hanya untuk mencari diriku yang tidak ternama ini. Maaf, tetapi silakanlah Anda bermalam di rumahku. Besok pagi saya akan berangkat bersama Anda. Kata-kata Jieji yang sopan cukup menyenangkan si utusan tadi. Namun dengan sangat halus si utusan menolak ajakan Jieji. Hamba cuma seorang budak, tidak pantas hamba berjalan berdampingan dengan Anda. Maaf Tuan, saya tidak bisa menerimanya. Manusia semua hakikatnya sama, tidak ada perbedaan budak dan tuannya. Harap Anda kali lain jangan mengucapkan hal serendah ini lagi, kata Jieji. Terima kasih Tuan. Tetapi karena Anda sudah menyetujuinya. Hamba harus cepat melapor ke Dajian Jin. Maaf jika hamba tidak bisa tinggal. Dengan cepat, si utusan mohon pamit dan bergegas menuju pintu utara kota Changsha untuk menuju kembali ke Changan. Bagaimana? Kamu tertarik akan isi suratnya? Tanya Ksuven. Hektometer, Jieji tersenyum mendengar pertanyaan Ksuven sambil memandangnya. Jieji berkata, kamu bisa menebak apa isi suratnya? Sebagian saja, sambil tersenyum penuh arti Ksuven menjawab pertanyaan Jieji. Coba jelaskan, saya ingin mengetahuinya. Yang pasti surat itu bukan berisi kalau puterinya akan dinikahkan dengan kamu, kata Ksuven. Jieji tersenyum geli mendengar pernyataan tadi. Kamu ini selain pandai merayu orang, kemampuanmu yang lain. Cuman memecahkan kasus-kasus. Jadi bisa dipastikan, kedatangan kamu ke sana adalah untuk menyelidiki sesuatu atas permintaan mahankan. Betul, tetapi jika suatu hari kamu menjadi istriku, jadi susah aku ini ingin menyeloweng. Tian. Alangkah celakanya aku ini. Haha, kata Jieji seraya bercanda. Dasar kurang kerjaan. Ayok. Sudah saatnya kamu pulang. Beresin pakaianmu untuk dibawa ke Chang'an, kata Ksuven seraya malu-malu dan berusaha mencari topik pembicaraan lain. Kedua orang ini berjalan bersama menuju ke tengah kota kembali. Jieji yang mengantarkan Ksuven pulang terlebih dahulu. Langsung menuju rumahnya. Jieji tahu benar akan perangai ibunya. Jika ibunya tahu dia bakal menuju Chang'an, apalagi sendiri. Pasti tidak akan diizinkan. Maka daripada itu, dia mencari ayahnya. Sesampainya di ruang bokal, ayahnya melihat putra kelima ini sebentar. Jieji belum sempat berbicara. Ayahnya langsung mengatakan. Lakukanlah apa yang harus kamu lakukan. Setelah mengiakan, Jieji bergegas menuju ke kamarnya untuk membersi baju-bajunya untuk keperluan keberangkatan besok. Namun belum selesai Jieji membereskan bajunya. Ibunya sudah mengetuk pintu untuk masuk. Nak, apa yang kau lakukan? Tanya ibunya. Setelah menyapa semestinya, Jieji berkata. Ada urusan gawat di kota Chang'an. Dajian Jin Mahan ingin saya menyelidiki sesuatu. Kabarnya dia diancam untuk dibunuh pada hari Imlek mendatang. Oleh karena itu, saya berniat untuk menyelidiki siapa yang mengirim surat ancaman ini. Nak, cukuplah. Jangan terlalu terbawa perasaan hati. Ibu sangat mencemaskanmu, kata Nyonya Xia. Bu, Anda paling mengerti diriku. Saya tidak akan berhenti dengan kira begitu. Maafkan Anda tidak berbakti, kata Jieji sambil berlutut pada ibunya itu. Seng Ibu sebenarnya sangat mengkhawatirkan puteranya ini. Namun apadaya, Jieji tidak bisa dilarang hanya dengan hal-hal seperti itu. Terakhir Seng Ibu juga mengizinkannya, walaupun dengan berat hati. Dia meminta Tianlang dan Baihu. Nama asli Baihu adalah Mahan, tetapi Mahan di sini tentu tidak sama dengan Mahan Dajian Jin. Sedang Baihu adalah julukannya yang berarti Harimau Putih. Dua pengawal ayahnya untuk ikut bersama dengannya. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali. Jieji sudah siap berangkat, setelah berpamitan dengan ayah ibunya, dia juga sempat berpamitan dengan seluruh kakak dan adik-adiknya. Dia meminjam kudakian li milik ayahnya. Bersama dua pengawalnya dia bergegas menuju ke Kediamaniwan. Namun setelah mencari Sufen di rumahnya, pengawal. Mengatakan pagi-pagi sekali si Nona telah keluar. Segera dia menuju ke utara kota Changsha. Namun di sana sudah ada seorang wanita cantik yang menunggunya di atas kuda. Jangan bilang kalau kamu ingin ikut dengan kutanya Jieji. Ini disebakan karena di selabahunya nampak buntelan kain yang terikat. Tentu, saya sudah lama tidak masuk ke kota Tuat Chang'an. Tentu kali ini saya bermaksud melihat pemandangan di sana, kata Sufen Fraya tertawa kecil. Tetapi, Guru Besar Yuan tidak mungkin mengizinkanmu pergi di saat musim dingin seperti ini. Lalu bagaimana kamu bisa keluar dari rumah? Tanya Jieji kembali. Lalu bagaimana kamu bisa diizinkan ibumu pergi, kata Sufen. Haha. Baiklah. Kita berangkat. Keempat orang ini mengambil kota bagian utara untuk segera menuju ke utara. Hanya dalam beberapa jam mereka telah sampai di Jiangling. Keempat orang ini beristirahat sebentar. Lalu mereka mulai berangkat lagi. Setelah melewati beberapa hutan dan bukit kecil, mereka sampai di sungai terluas di China, sungai Zhejiang, yang tezek yang. Saat itu musim dingin, air di sana hampir membeku. Namun hal ini tidak menghalangi niat keempat orang tersebut untuk menyeberanginya. Setelah menyeberang beberapa jam, tiba-tiba nahkoda kapal berteriak kengerian. Jieji berempat segera menuju ke tempat nahkoda tersebut. Mereka memandang ke arah sungai di bawah perahunya. Di sana, terdapat mayat yang sudah terapung. Segera Jieji memerintahkan Mahan dan Kianlang mengangkat mayat tersebut dari sungai. Setelah melihatnya, Ksufan dan Jieji sangat terkejut. Rupa-rupanya mayat orang tersebut adalah utusan da Jiangjin Mahan sendiri. Jieji yang melihatnya sungguh sangat marah. Biadab, terkutuk. Seorang utusan saja tidak diampuninya. Dia mati tenggelam. Karena tidak ada bekas luka apapun di tubuhnya, kata Mahan yang sudah menyelidiki tubuh si utusan. Betul, dia meninggalkan Changsha sekitar jam pukul 9 pagi. Perjalanan yang ditempuhnya adalah sendiri, mungkin lebih cepat dari kita. Seharusnya dia sampai di sungai ini sekitar sore jam 3an, kata Ksufan. Dia telah tenggelam selama 24 jam, jadi wajar mayatnya terapung kembali, kata Kianlang. Segera Jieji menyuruh nahkodanya untuk bergegas menuju daratan. Dalam satu jam, perahu sudah menyandar di pinggir. Jieji berempat kemudian turun. Dengan uang satu ta'al emas, Jieji meminta nahkoda kapal untuk menguburkan utusan Chiangwen dengan baik. Mereka terus melanjutkan perjalanan. Dan akhirnya sekitar jam 9 malam. Mereka telah sampai di kota Ksuanjang. Segera mereka memesan tiga buah kamar. Pada waktu tengah malam, terlihat kamar pintu yang dihuni Mahan dan Kianlang terbuka perlahan. Keadaan di dalam kamar sudah sangat gelap. Terdengar beberapa langkah kaki yang agak pelan menuju ranjang tempat kedua pengawal ini tidur. Dengan sekali menggerakkan pedang. Para penyerang menusuk ke arah ranjang ini berkali-kali. Terdengar suara pisau yang seakan masuk ke perut. Namun sebelum mereka ingin meninggalkan kamar Mahan dan Kianlang. Mereka dikejutkan oleh lampu yang telah terang-benderang. Jika taktik seperti ini bisa menipu orang, maka orang yang mati di dunia ini sudah sangat banyak, kata suara seorang pria. Penyusup ini segera menyadari kalau mereka terjebak. Dan yang tadi ditusuk mereka secara ramai-ramai ternyata adalah bantal yang telah disusun sedemikian rupa. Tangkap. Jangan biarkan lolos. Suara teriakan seorang wanita menyusul. Penyusup terdiri dari lima orang. Mahan dan Kianlang segera bertarung melawan mereka berlima sekaligus. Pengawal Mahan dan Kianlang sebenarnya adalah pesilat yang lumayan hebat. Dan Ksiarujian juga menurunkan mereka ilmu pedang ayunan dewa tingkat pertama. Dengan segera, pedang Mahan sudah menusuk salah satu penyusup itu. Kianlang juga melakukan hal yang sama, penyusup yang lain juga kena bacok di arah kepalanya. Sekarang yang tertinggal hanai tiga orang penyusup. Tidak usah membunuh lagi, kata Jieji memberitahukan kedua pengawalnya. Tujuan Jieji tentu untuk mengetahui siapa orang di belakang penyerang ini. Menyerahlah, katakan siapa kalian. Maka semua akan diampuni, sambung Ksufan. Namun ketiga penyerang justru tidak berhenti. Salah seorang yang lain berteriak, kita bekerja untuk majikan, sekarang sudah saatnya hidup mati. Ayo! Bertarung yang benar. Ajakan penyerang ini, membuat dua orang lainnya bersemangat. Dua orang melayani Mahan dan Kianlang. Sedang penyerang lainnya menyerang ke arah Ksufan. Mungkin penyerang berpikir, kalaupun ada seorang wanita. Ilmu silat pasti jarang tinggi. Dia tidak menyerang Jieji yang tidak bisa kungfu sama sekali. Melainkan menyerang Ksufan yang dikiranya orang biasa. Ini adalah harisial baginya. Belum sempat pedangnya sampai, sekilas berkelebat sinar tajam, penyerang itu jatuh terjungkal. Inilah jurus jari Dewi Pemusnah. Hawa pedang tajam yang keluar dari jari-jarinya sudah lebih dulu menyerang kedua bahu penyerangnya. Tujuan Ksufan mengarahkan jurus ke bahu penyerang tentu mencegahnya bunuh diri. Sekarang kedua tangan. Penyerang sudah tidak berkutik. Pedang yang dipegangnya telah terlempar jauh. Sementara Mahan dan Kianlang kelihatan agak kepayahan melawan dua orang penyerang yang sangat bersemangat. Dengan mencuri waktu untuk kelari, keduanya segera menggunakan ilmu meringankan tubuh meninggalkan kamar. Namun belum sempat mereka sampai di muka pintu. Keduanya juga jatuh terjerembab. Kali ini Ksufan mengeluarkan jurus yang sama. Semua jurusnya diarahkan ke bahu kedua penyerang ini. Jurus yang hebat, Nona. Boleh saya tahu apa nama jurus ini? Biar mati pun aku tidak penasaran, kata seorang penyerang yang terlebih dahulu terjungkal tadi. Ini cuma jurus biasa yang tidak usah dibikin terkejut, kata Ksufan. Jieji memaksa penyerang mengatakan siapa orang yang menyuruh mereka. Mereka bertiga menjawab kalau penyuruhnya adalah Baosan Yee. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengenalinya kecuali Ksufan. Maksud mereka mungkin adalah Tuan Bao ketiga. Tuan Bao ketiga memang terkenal licin dan kejam. Kungfunya sungguh tinggi. Dia adalah adik seperguruan peinan yang, Rin Cik Sufen. Mendengar nama peinan yang disebut-sebut. Mahan dan Kian Langgemeter juga. Dalam kamus kungfu, jurus tapak maya pada miliknya adalah yang paling kesohor dan menempati urutan pertama di dunia persilatan. Namun Jieji yang tidak tahu seluk-beluk dunia persilatan kelihatan biasa-biasa saja. Ketiga penyerang ini diikat dengan tali bersamaan. Setelah menunggu Fajar, Jieji meminta Kian Lang dan Mahan membawa ketiga orang ini ke pengadilan Ksiang Yang dan menjelaskan kejadian pagi tadi. Jieji dan Ksufan memutuskan berangkat terlebih dahulu. Mereka berdua menuju ke kota Wansia. Di perjalanan, meski capek mereka berdua menikmati pemandangan bersalju yang sudah mulai cair di wilayah Nanyang. Dulu Zuge Kung Ming, maksudnya Zuge Liang dari zaman San Guo. Memilih tempat ini untuk menyepi sungguh sebuah pemikiran yang luar biasa, kata Jieji sambil menghela nafas. Oleh karena itu, Sajak Kuno sering mengatakan kalau di wilayah Nanyang paling banyak orang pintar luar biasa yang hidup ini tidak bisa dipungkiri melihat keadaan alam di sini sangat mirip dengan surga di kolong langit, sambung Ksufan. Mereka menempuh perjalanan dengan lumayan santai dan sekitar tengah hari. Mereka telah sampai di Wansia. Wansia juga sebuah kota yang menarik. Keramaian kota ini sangat khas. Banyak orang berjualan di pinggir jalan. Sehingga kota ini dijuluki kota pasar. Sekarang, kita cari penginapan. Kamu harus tidur, karena tadi malam kamu sudah begadang menunggu penyusup-penyusup itu, kata Ksufan. Bagusan kamu sendiri tidur dulu, saya yang menjagamu, kata Jieji. Tidak, saya tidak lelah. Kamu lupa. Penaga dalamku tinggi. Untuk masalah. Ngantuk, masih bisa diatasi. Sedang kamu tidak konbaiklah kalau begitu. Mereka cuma memesan sebuah kamar. Jieji tidur di ranjang sementara Ksufan berjaga di kursi. Namun belum sampai tiga jam, Jieji telah bangun dan menyuruh Ksufan. Untuk bergantian dengannya. Ksufan mengiakan. Sesaat setelah Ksufan tidur, Jieji datang melihat putrinan cantik ini. Dalam hatinya, dia berkata alangkah cantiknya bidadari ini. Desiran panas tubuhnya membuatnya cukup canggung melihat Ksufan yang tidur tersebut. Wajahnya yang nan polos, alis matanya yang begitu indah telah membuatnya mabuk kepayang. Namun sebelum metu Jieji meninggalkan wajah Ksufan. Ksufan telah membuka matanya. Ini membuat Jieji sungguh salah kaprah. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya saat itu. Memikirkannya mungkin akan semakin membuatnya salah paham. Namun sedikitpun Ksufan tidak marah, dia bahkan berkata, jika mau lihat, bilang dulu. Kalau tidak, kamu saya tangkap sebagai pencuri. Kata Ksufan seraya tidak peduli dan menutup matanya kembali sampai saat itu, Jieji langsung menuju ke tempat duduk. Dan tidak berani lagi dia memandang ke arah ranjang. Ksufan yang sesekali memandang Jieji dari tempat tidurnya, tersenyum dengan puas. Setelah tidur sekitar 3 jam, ada orang yang mengetuk pintu mereka. Rupanya Mahan dan Kianlang telah kembali. Mereka menemukan kuda Kianli milik Jieji dan tahu kalau mereka menginap di penginapan tersebut. Ksufan juga telah bangun dan segera dia bergegas untuk membersihkan mukanya apa adanya. Saya rasa hari ini kita bisa tidur dengan tenang, namun tidak hari esok, kata Jieji sambil berbisik. Kedua pengawalnya segera mengiakannya. Mereka segera memesan makanan dari penginapan. Sebelum mencicipinya, kedua pengawal ingin memeriksa apakah ada racun atau tidak. Tetapi Jieji mengatakan, tidak usah, tujuan mereka sebenarnya bukanlah kematian saya. Biar saya duluan yang mencicipi masakannya. Terlebih dahulu, dan memang ternyata tidak terjadi reaksi apapun. Mengapa mereka ingin membunuh kalian berdua terlebih dahulu? Tujuan mereka tentu menangkap saya untuk diserahkan ke bawasan Jieji. Dan hari ini kita bisa tidur dengan tenang karena mereka justru berpikir kita akan waz-waz lagi. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan di malam ini. Kedua pengawalnya kagum akan kata-kata Jieji, mereka mengiakannya. Kemudian mereka memesan kembali sebuah kamar tidur yang lebih besar. Jieji dan dua pengawal tidur di ruangan yang sama. Di puncak desan, Gunung Tai. Tampak dua orang tua yang rambutnya telah memutih. Walaupun mereka telah berusia sangat lanjut, namun wajah mereka tidak muncul kerutan, bahkan wajah mereka nampak seperti pualam yang putih. Bagaikan Dewa Dewi, kedua pasangan ini mengamati langit dengan tenang. Tetapi, mereka dikejutkan ketika bintang ungu telah muncul dua biji. Bintang ungu adalah bintang kaisar sejati. Jika bintang ungu telah muncul, berarti adalah pertanda kaisar. Namun mereka cukup heran, sebab tidak adanya hal aneh yang bisa memengaruhi kaisar untuk turun tahta. Mengapa di atas langit nampak dua buah bintang berwarna ungu? Sebuah bintang yang berada di timur laut seakan menuju ke barat nampak memancarkan sinar yang sangat gemilang. Inilah bintang Zhao Kuang yin kaisar Song Tai Zhu. Melainkan sebuah bintang ungu yang lainnya muncul ini berada di tengah-tengah langit. Orang tua yang berjenis kelamin perempuan ini segera melempar tujuh biji koin dari sakunya ke atas. Setelah turun, koin ini menggambarkan tanda. Yang kesemuanya. Setelah itu, dia memandang ke langit dan berkomat kamit sebentar. Tampak bintang ungu di tengah ini memancarkan sinar ungu keperakan dan sebentar kelipnya makin memudar. Lalu wanita tua itu tampak menghela nafas. Ini adalah pertanda munculnya seorang pahlawan, kata yang laki-laki. Tetapi, ini adalah masa susah orang tersebut. Tidak lama lagi akan terjadi kegemparan. Takdir. Takdir, kembali wanita itu menghela nafas panjang. Kembali kuansia. Jieji berempat langsung berangkat dari wilayah Wanxia menuju ke utara Seratus Li sebelum memasuki kota yang lainnya. Mereka dikejutkan oleh suara langkah kuda yang banyak sekali jumlahnya. Setelah menunggu beberapa saat, seorang penunggang kuda segera turun dan memberi hormat. Hambaligai, kepala pasukan Dajian Jin Mahon datang menyambut pangeran kelima dari keluarga Xia. Setelah Jenderal mendengar, Anda menjumpai masalah di Xiongjang. Dengan segera dia mengutusku bersama 500 orang pasukan menyambut Anda. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada perlakuan yang kurang menyenangkan selama perjalanan. Tidak masalah, saya sendiri harus berterima kasih pada Dajian Jin, meminta Anda jauh-jauh mengutus orang yang tidak ternama seperti aku ini, kata Jieji dengan sopan. Setelah bergabung bersama pasukan pimpinan Ligai, mereka menuju ke kota Tualuo yang untuk terus ke barat menuju ke Chang'an. Di ibu kota, Yang Ying atau Kaisar Taizu Zhao Kuangyin bermimpi tentang adik keduanya, Jieji. Dia bermimpi Jieji bersama putri Ksuven mengarungi daerah selatan dari sungai dengan perahu. Dalam mimpi Zhao, kapal yang ditumpangi tenggelam ke sungai. Tiba-tiba Zhao Lekas bangun dan terjaga. Keesokan harinya dia meminta peramal istana. Untuk meramalkan apa alamat mimpinya itu. Peramal segera memasukkan tujuh buah koin di mangkuk. Menggoyangnya sebentar, sambil berkomat kamit. Tidak lama kemudian, peramal berkata, Selatan juga adalah halamat yang buruk sekali. Kata selatan atau nan juga bisa diartikan beda. Nan yang lain dari pelafalan lain berarti kesulitan. Sedang jilang sungai mungkin berarti jilang hou dunia persilatan atau bisa diartikan begini. Chang'i yang artinya sungai panjang nan luas, bisa dikatakan kesulitan yang sangat luas dan besar. Berarti maksudnya adalah Jieji akan mengalami kesusahan luar biasa. Zao yang sangat menyayangi adik keduanya segera mengutus orang meminta Jieji berhati-hati. Namun utusannya kembali dengan tangan kosong. Sebab katanya, Jieji sekitar seminggu lalu telah menuju Chang'an. Tanpa berpikir lagi, Zao mendandani dirinya sedemikian rupa dan segera berangkat menuju Chang'an. Kali ini dia meminta 10 orang jago silat yang pernah berperang bersamanya ikut. Tujuannya tak lain tentu, melindungi adik angkatnya. Dalam seminggu, Jieji sudah sampai di kota Chang'an. Kota tua. Chang'an mengandung nilai budaya dan seni yang tinggi. Tembok kota Chang'an juga sangat tinggi dan kokoh. Sebab kota ini pernah menjadi ibu kota dinasti Qin, Han Barat, dan Tang segera mereka menuju ke kediaman Dajian Jin Mahan. Saat mereka tiba di taman. Mereka disambut oleh Dajian Jin empat orang tersebut memperkenalkan diri masing-masing. Jamuan pun segera diadakan. Setelah semua selesai, Jieji dan Ksuven diajak ke kamar bakal sang jenderal. Kamar bakal jenderal sangat aneh. Karena dalam satu ruangan dia sengaja membuat dua pintu yang memisahkan ruangan ini. Kemudian dengan seraya mengeluarkan surat ancaman asli dia berkata. Ini adalah surat yang ketiga. Saya sama sekali tidak mengerti siapa yang mengincarnya waku. Namun ada gosip yang menyatakan ketika saya menyerang ke utara sekitar tujuh tahun lalu, saya mendapatkan pedang ekor api. Saya diminta untuk mengeluarkan pedang itu sampai tiba hari Inlek. Jika saya tidak menanggapinya, maka akan dibunuh. Pedang ekor api adalah salah satu pedang yang pernah diungkit. Jieji ketika para pesilat itu ribut di depan rumahnya. Kabar dunia. Persilatan mengatakan, pedang ekor api dan pedang es rembulan adalah sepasang. Pedang ekor api mengandung hawa panas luar biasa, sedang pedang es rembulan mengandung es nandingin. Ini pun cuma gosip dari dunia persilatan yang muncul. Tidak ada seorang pun yang bisa mengklaim bahwa dua pedang itu benar berada di dunia. Boleh saya tahu surat ini ada di mana ketika pertama kali Anda menerimanya? Menerimanya tanya Jieji. Seraya menunjukkan, jenderal berkata, Surat ini ada di sampingku ketika aku tidur, karena saya sering tidur di ruang boka. Maka ketika bangun, saya mendapati tiga surat ini dengan masing-masing waktu seminggu dikirim dan telah berada di meja tempat aku tidur. Kalau boleh tahu, tanggal berapa saja surat ini dikirim? Yang pertama bulan 11 tanggal 15, yang kedua bulan 11 tanggal 30, yang ketiga adalah tanggal 15 bulan 12 ini kan. Sekarang ini sudah tanggal 27 bulan 12. Jadi tiga hari lagi mungkin Anda akan datang membunuh, kata Ksuven. Setelah itu mereka memohon pamit. Setelah mengajak Ksuven keluar, Jieji membisikinya. Da Jiang Jin ini aneh, dia tahu kalau surat itu selalu diletakkan di mejanya. Kenapa dia tidak berusaha menyuruh orang untuk menunggu kapan lagi surat selanjutnya dikirim? Ini mungkin karena dia tidak menyadari tanggal seperti yang kusebutkan tadi. Tapi cukup aneh, kenapa dia sendiri tidak menyuruh orang lain berjaga di ruang bacanya? Atau, kata Ksuven kembali. Pedang ekor api maksudnya? Hektometer, kata Ksuven seraya mengangguk. Malam ini mereka semua kembali beristirahat di kamar masing-masing. Pagi-paginya, semua orang diterkejutkan dengan suara yang ribut luar biasa. Jieji segera beranjak keluar dari kamar tidurnya untuk melihat apa yang sedang terjadi. Di depan kediam Anda Jiangjin, banyak orang-orang tak dikenal dan sebagian memakai pakaian aneh telah muncul. Mereka mengaku dari kaum Jianghu. Di sana juga hadir ketua dunia persilatan, Yew Efuyan. Yew Efuyan adalah seorang yang ambisius, semua jenis kungfu pernah dipelajarinya. Dia sangat terobsesi dengan kungfu hebat, mendengar kabar kembalinya ilmu pemusnah raga tentu dia. Orang pertama yang ingin memilikinya. Sebagai seorang persilat kelas tinggi, Yew Efuyan juga melakukan hal-hal yang berbau kebenaran, tujuannya supaya posisinya bisa aman saja. Dalam rincian kamus kungfuyan jiao ilmu tertinggi adalah tapak mayapada, di bawah tapak mayapada adalah tapak penghancur jagad milik Yew Efuyan. Jadi dia termasuk jago kelas atas. Semua persilat ini meminta untuk masuk ke kediaman jeneral. Tentu tujuan mereka adalah pedang pusaka tersebut. Namun dengan kelicikan Fuyan dia mengatakan kalau para persilat harus diberi pertanggung jawaban setimpal. Jenderal tidak mampu menahan mereka. Di antaranya adalah Biksu Kuil Shaolin yang sangat terkenal, bahkan yang datang kali ini adalah Biksu Wu Jiang, pemimpin Kuil Shaolin saat sekarang. Jenderal mempersilahkan mereka masuk dan menyediakan 12 kamar. Untuk para persilat ini, jenderal berpikir mungkin mereka bisa diminta bantuan untuk keselamatan nyawanya sendiri dalam dua hari ini. Hari tidak terjadi masalah yang serius atau sesuatu apapun. Hari kei atau hari malam inlek. Jenderal Mahan menjamu para persilat di ruangan tamunya yang besar. Sekitar 20 orang persilat serta Gigi, Suvan, dan dua pengawalnya juga ikut di dalamnya. Setelah lewat jam pukul 12 malam, hari imlek telah tiba. Jenderal sendiri sangat bersyukur, kalaupun ada yang mau membunuhnya, tidak mungkin pada saat sekarang. Ketika para persilat lihai semua berkumpul. Jenderal yang merasa gerah dari tadi bergegas menuju kamar bacanya sendiri. Gigi yang melihatnya langsung berkata pada Suvan bahwa dia akan pergi ke kamar kecil. Setelah sampai di depan ruang buka, jenderal segera masuk di dalam. Sedang Gigi cuma berani mengintip dari luar. Adanya lampu kecil mempermudahnya melihat bayangan jenderal itu. Namun sesaat, lampu di ruangan itu tiba-tiba mati. Gigi merasa mungkin saat ini dia akan keluar. Ruangan. Namun, setelah ditunggu-tunggu, jenderal tidak keluar. Hampir berbarengan itu, terlihat pelayan yang segera menegurnya. Ada apa tuan berada di sini? Gigi cukup terkejut. Namun dia tidak menjawab apapun. Pelayan yang membawa Supayam ke dalam itu merasa heran. Karena kamar dalam keadaan terkunci. Beberapa kali dipanggil juga tidak disahuti. Gigi mengambil inisiatif segera mendobrak pintu kamarnya. Dan, begitu kamar terbuka mereka tidak melihat jenderal, namun di samping kamar tersebut ada kamar lain. Pelayan tadi langsung bergegas mencari majikannya. Tetapi baru berjalan beberapa tindak. Sap yang dipegang pelayan itu tumpah. Dan terdengar teriakan keras luar biasa darinya. Gigi segera melihatnya, ternyata jenderal telah gantung diri. Di bawah kakinya terdapat kursi yang jatuh. Sesaat setelah terdengar teriakan. Para persilat dari ruang tamu segera datang untuk melihat apa yang terjadi. Posisi jenderal yang tergantung segera diangkat Gigi ke bawah, dengan tujuan melihat apakah dia masih hidup. Namun sia-sia, tulang lehernya telah patah. Orang pertama yang sampai setelah teriakan adalah Yeu Efu Yan. Namun Gigi menyuruhnya untuk tidak masuk terlebih dahulu. Namun karena rasa sok hebatnya, dia tidak menghiraukannya. Pesilat yang lain langsung bersama-sama masuk ke dalam ruang boka. Mereka membawa obor dan lilin yang berfungsi sebagai penerangan. Tampak putra dari jenderal yang masuk. Dan langsung menyuruh pelayannya yang tadi untuk segera memanggil petugas polisi. Gigi sedang memikirkan bagaimana kera jenderal ini dibunuh. Ruangan ini dalam keadaan tertutup. Kalau tidak pintu tadi yang didobraknya masuk. Maka pintu yang di sebelahnya juga bisa memungkinkan pembunuh itu masuk. Namun setelah diteliti, ternyata pintu sebelah juga dalam keadaan terkunci. Setelah itu dia berjalan ke arah jendela. Mengeceknya sebentar. Ternyata jendela semua juga terkunci dari dalam. Anak kecil, saya ingin bertanya kepadamu. Di mana lukisan itu? Kamu menyimpaniakan. Gigi melihat orang itu sebentar. Orang ini tak lain adalah Yeu Efuyan. Saya tidak pernah melihat adanya lukisan apa-apa di ruang ini. Jawab Gigi dan segera menuju ke kamar sebelah. Kamar di mana pintu masuk yang didobraknya. Semua peralatan rapi. Tidak ada bekas perlawanan sama sekali di sini. Semua jendela juga tertutup dengan rapi. Hanya satu jendela yang membuatnya agak curiga. Yang terletak di sudut ruangan. Jendela ini tertutup kain yang cukup tebal. Bahkan kain di sini dua lapis. Ini sangat mengherankan Gigi. Beberapa hari yang lalu, ketika dia masuk ruang boka, dia tidak pernah melihat adanya kain seperti itu. Emang ada masalah dengan kain ini? Gigi yang sedari tadi mengamati tingkah Gigi, kemudian menanyainya. Aku sudah tahu kira-kira siapa pembunuhnya, kata Gigi. Tetapi kamu tidak punya bukti yang kuat untuk menangkapnya kan betul. Sekarang saya harus mencari buktinya. Maukah kamu membantuku? Tentu. Jawab Gigi. Petugas polisi segera datang. Begitu tiba, mereka kemudian menyuruh semua orang keluar. Setelah memeriksanya dengan seksama, kepala polisi Inspektur Lu Ming menyatakan ini adalah bunuh diri. Sebab kondisi ruangan yang tertutup, dan cuma didobrak oleh Gigi. Jadi ruangan ini sepenuhnya tertutup. Gigi segera keluar mencari pelayan tadi yang masuk dengannya waktu kejadian. Terlihat pelayan tadi keluar untuk pergi ke kamar kecil setelah ditanyai oleh Inspektur Lu Ming. Gigi mengikutinya sampai dekat taman. Hei, bisa saya bertanya sesuatu kepadamu? Tanya Gigi. Ya, Tuan. Siapa tadi yang memesan supaya munduk jenderal tanyanya lagi? Pelayan itu memberitahukan kepada Gigi. Dengan girang, Gigi bergegas kembali. Karena dia sudah tahu siapa yang membunuh jenderal, juga telah mendapatkan bukti yang pasti. Saat itu terdengar suara aneh dari arah belakangnya dan langkah Gigi terhenti sesaat, ketika dia berpaling ke belakang. Pelayan yang tadi kelihatan telah tewas. Tulang lehernya telah patah. Dan dalam keadaan sekejap itu, pedang penyerang sudah menusuk ke dada Gigi. Gigi. Ksufen yang menunggu Gigi demikian lama tidak kembali mulai merasa cemas. Dia telusuri kira-kira di mana tempat yang akan dikunjungi Gigi. Setelah sampai di taman, dia merasa aneh. Yang paling aneh adalah dia melihat adanya tetesan darah di lantai yang terang karena disinari bintang yang banyak. Setelah mencoba menyentuhnya, Ksufen sangat terkejut. Sebab darah ini masih terasa hangat, dan belum membeku. Dengan kebingungan Ksufen berpikir. Jika terjadi sesuatu pada Gigi, bagaimana caranya dia dipindahkan sampai tidak nampak dirinya di sini, sementara tetesan darah ini cuma berakhir sampai posisinya sekarang? Dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya sementara kediaman ini pasti banyak polisi. Setelah berpikir sesaat, Ksufen sadar. Pelaku pembunuhan jenderal dan pelaku yang mungkin mencelaka Gigi adalah orang dalam yang tahu benar posisi rumah tersebut. Dia segera kembali ke ruang bakar. Mengamati seluruh ruangan dengan jelas sekali lagi. Lalu mencari Inspektur Lu Ming, dikeluarkannya pelat emas tanda status sebagai putri. Inspektur Lu Ming cukup terkejut. Dia tidak pernah menyangka kalau ada seorang putri di sini. Dan putri ini adalah anak perempuan Guru Kaisar sendiri. Ksufen menyuruh semua petugas polisi dan Inspektur meninggalkan ruangan ini sesaat setelah ruangan kosong. Ksufen loncat ke tiang atap. Dan memeriksa, ternyata di sana ada gulungan lukisan. Dengan berbekal lilin dia membuka lukisan tersebut. Lukisan ini menggambarkan keadaan padang pasir. Di sana terlihat lima orang menunggang onta. Sedang di bagian atas lukisan ini terdapat puisi singkat. Angin keras menerpa. Kehidupan bagaikan kuburan air jernih susah dicari. Tidak ada beda dunia dan akhirat. Puisi ini gampang dihapalnya. Lantas setelah itu, dia turun. Kembali ke ruangan sebelah, memeriksa kain tebal yang dua lapis tadi. Setelah sesaat, Ksufen menyadarinya. Jiye Ji kemungkinan dibunuh karena melihat ini. Tiba-tiba air matanya menetes. Namun dia berusaha menegarkan dirinya. Prinsipnya, sebelum melihat mayatnya, Dia harus tetap menganggapnya hidup. Setelah itu, Ksufen memanggil Inspektur Lu masuk ke ruangan. Saya ingin Anda menanyakan alibi tiap orang yang merupakan anggota keluarga jenderal besar pada saat waktu kejadian. Bisakah Anda membantuku? Tentu, jawab Luming. Setiap anggota keluarga yang tidak mempunyai alibi sekarang tinggal lima orang. Yaitu putera satu-satunya jenderal, May Ye U, Tukang Masak, Istri Jenderal, Kepala Pengurus Keluarga, Dan Ligai, Bawahan Jenderal. Putera Jenderal mengatakan dia tidak keluar dari kamarnya sampai terdengar suara teriakan. Tukang Masak mengatakan dirinya cukup capek karena telah memasak masakan yang lumayan banyak di hari ini. Dia sendiri tertidur di kamarnya Istri Jenderal juga sudah tidur karena hari ini tidak enak badan. Kepala Pengurus mengatakan dia terus berada di kamarnya. Dan Ligai mengatakan dia tidak berada dalam rumah. Ini bukanlah kasus bunuh diri semata, melainkan kasus sederhana yaitu pembunuhan, kata Ksufen. Jadi siapa pelakunya Nona tanya Ye U Fuyen yang sedari tadi menyaksikan interogasi tersebut. Yang pasti di antara kelima orang tersebut, sekarang saya meminta Anda melepas semua sepatu Anda, kata Ksufen kepada lima orang yang tidak punya alibi tersebut. Sepatu telah terlepas, Ksufen membisikan sesuatu di telinga Luming. Setelah itu, Luming memberi perintah untuk menangkap Putera Jenderal. Kedua pengawal segera memegang kedua tangannya. Tetapi Putera Jenderal yang bernama Maye U ini berontak. Kau sembarang tuduh, apa buktinya kalau aku adalah pembunuh ayahku? Sekarang, dengarkanlah baik-baik. Ini berawal dari kisah tujuh tahun lalu. Ayahmu pernah menyerang ke utara. Dia pernah mendapatkan sesuatu benda yang cukup berharga. Namun insan dunia persilatan menganggapnya itu adalah pedang ekor api. Sebenarnya, itu cuma lukisan yang tidak bermanfaat. Baru berbicara. Petugas sudah menurunkan lukisan ini. Semua sangat tertarik melihatnya. Terutama Ye U F U Yan, dia menilik lukisan ini beberapa kali. Namun tidak. Menemukan hal yang janggal daripadanya. Lalu apa hubungannya dengan ayahku? Dan kenapa harus aku? Para insan persilatan ini juga bisa melakukannya. Kalau masalah ini, saya sendiri tidak tahu pasti. Tetapi saya tahu alasan kenapa ayahmu dibunuh, kata Ksu Fen dengan pasti. Lalu apa alasannya? Tanya F U Yan. Semua insan dunia persilatan menerima gosip kalau jenderal meninggalkan sedikit petunjuk tentang ilmu pemusnah raga. Tentu para kaum pesilat ini tidak akan membunuhnya. Karena mungkin mereka bisa mendapat petunjuk darinya, jawab Ksu Fen. Kemudian Ksu Fen melanjutkan kata-katanya, Dengarkanlah baik-baik, pertama-tama kamu sengaja meninggalkan pesan bahwa ayahmu akan dibunuh. Tujuannya supaya kamu bisa mengamati tingkah laku ayahmu yang sebenarnya. Jika dia tidak punya sesuatu yang bisa membahayakan dirinya, maka kamu pasti tidak akan membunuhnya kan? Sembarang kau. Ngomong tanpa bukti jelas, ujar May Ye U dengan marah. Setelah kamu mengamati tingkah ayahmu, kamu tahu. Dia mempunyai sebuah rahasia yang tidak ingin diketahui orang. Untuk merebutnya, kamu bukan tidak ada kemampuan. Namun jika merebut lukisan itu dari tangannya sebelum pembunuhan terjadi, maka kamu adalah orang yang pantas dicurigai. Pesilat-pesilat tadi yang melihat lukisan tersebut tidak merasa janggal akan adanya sesuatu di dalamnya. Sebagian besar sudah tidak tertarik melihatnya. Lagi pula, puisi yang terdapat dalam lukisan itu sangat mudah dihapal. Lalu bagaimana care saya jika saya yang membunuhnya kata May Ye U? Ini mudah sekali, begini. Setelah mengajak semua tamu makan malam, dan setelah menantikan hari Inlek, ayahmu sebenarnya gelisah, dia takut kalau lukisan satu-satunya dicuri. Oleh karena itu dia segera kembali ke kamarnya. Namun, kata Ksuven dengan pelan. Kau tidak tahu ya kalau begitu aku tentu aman saja. Soalnya saya tidak ikut di belakang ayahku. Pemuda yang dari tadi di sini juga bisa membuktikannya. Loh? Kenapa kamu tahu kalau pemuda tadi bisa menjadi saksinya? Tanya Ksuven. Kamu ini pembunuh tapi otakmu masih kurang jauh berpikirnya. Sekarang kamu sudah mengaku kalau kamu pembunuh ayahmu sendiri kan tanya Ksuven dengan penuh kepastian. Emangnya ada yang salah dengan kata-kataku? Pemuda itu kan, baru mengatakannya, May Ye U terkejut. Tiba-tiba suara seorang mengejutkan semuanya. Yah, itu dikarenakan kamu mengintipnya. Kamu mengintip dari jendela yang dipasangi kain tebal itu. Kamu tahu kalau ada seorang pemuda yang datang mengikuti ayahmu dari belakang. Sebab, sedari awal. Kamu tetap di dalam kamar ini. Bukan begitu, Chuan May Ye U halayak yang ramai berpindah metu ke arah orang ini. Orang yang muncul ini mempunyai ketinggian enam kaki, memegang kipas di tangannya. Di belakangnya terdapat sepuluh orang yang berbaris rapi. Ksuven cukup girang melihatnya, dan ternyata orang yang muncul ini adalah Yang Ying atau Zhao Kuang Yin. Betul, setelah ayahmu masuk dia langsung menuju ke arah lukisan disimpan, yaitu tiang atap peruang boka ini, jelas Ksuven. Kemudian terdengar suara lemah mengatakan. Lalu dengan berpura-pura baru masuk, kamu berjalan ke arah ayahmu. Tentu setelah kamu meniup lilin itu terlebih dahulu. Dari belakang kamu mencekiknya sampai mati. Menarik tali sehingga ayahmu tergantung dan menyiapkan kursi dalam posisi jatuh di bawahnya. Sehingga kelihatan seperti bunuh diri. Sebelumnya tentu rencana ini tidak akan sempurna jika tanpa bantuan asisten, kamu sengaja memanggil pelayanmu menyiapkan supaya membuat ayahmu, ini untuk membiarkan dia menemukan mayatnya. Lalu setelah gempar, kamu keluar dari kain tebal itu dengan muka tanpa dosa. Tetapi rencanamu tidak berjalan mulus, karena ada diriku yang mengikuti jenderal dari belakang. Selain itu, setelah melihat ayahmu yang terlentang di lantai, kamu bukannya memanggil dokter atau setidaknya kamu kebingungan melihat ayahmu. Tetapi kamu memanggil polisi, dengan begitu sudah jelas. Selain pembunuh, dia tidak akan tahu apakah korban sudah meninggal atau tidak. Betapa girangnya Ksuven menyaksikan orang yang bersuara tersebut. Di dekatinya pemuda ini, namun terlihat pemuda ini sedang memegang dadanya. Darah sudah tidak mengalir deras lagi. Namun pemuda ini masih kepayahan, dia tidak lain adalah Jiyeji. Aku sudah melihat wajahmu. Ketika Anda menusuku, Anda kira saya telah tewas. Sehingga dengan gampang, membopongku untuk dimasukin ke lubang yang telah disiapkan. Namun saya sendiri sudah meninggalkan sesuatu di bagian atas punggungmu, kata Jiyeji. Dan benar, di atas punggung Mayehu terdapat sesuatu bercak darah. Meski dia telah berganti pakaian, namun karena kecerdikan Jiyeji. Jiyeji meninggalkan pesan darah itu di kerah baju dalamnya Mayehu. Dan pada posisi belakang, tentu Mayehu tidak pernah menyadarinya. Mayehu diam tidak mampu berbicara. Lalu Yang Ying kembali mengatakan, Kamu mengatakan tidak pernah keluar dari ruang tidurmu. Sekarang bisa kamu jelaskan kenapa di tapak sepatumu ini ada rumput dari taman itu. Sekarang jelaskanlah kenapa kamu membunuh ayahmu, tanya Ksufen. Ini mungkin disebabkan bau kura-kura itu, kata Jiyeji. Mayehu cukup terkejut. Karena dia tidak menyangka Jiyeji tahu hal ini sampai sedemikian rupa. Lukisan tersebut tanya Ksufen. Betul, Dixi Yang Yang. Tujuan mereka adalah menangkapku bersamamu. Supaya kita berdua bisa memecahkan arti lukisan itu. Namun setelah ditilik, lukisan ini cuma lukisan biasa saja. Tapi lukisan ini adalah karangan tufu dari zaman Tang. Selain nilai sejarahnya, lukisan ini tidak ada manfaatnya, terang Jiyeji. Setelah itu, Jiyeji memesankan sesuatu pada Yang Ying. Betapa gusarnya Mayehu setelah dia tahu usahanya cuma sia-sia saja. Yang Ying segera menotok jalan darah Mayehu. Dan petugas polisi segera membopongnya keluar dari kediaman jenderal. Namun berjalan beberapa lama. Tiba-tiba ada bayangan yang secepat kilat muncul. Sasarannya adalah Mayehu yang di tengah tadi. Pesilat yang jago melihat dengan jelas, seorang bertopeng menyerang Mayehu. Namun sebelum tapak itu mendarat dikening mah sebuah tapak menahannya. Terdengar suara yang cukup keras. Penyerang itu berpindah dan bermaksud lari. Rupanya orang yang menahan tapak itu adalah Yang Ying. Para persilat bermaksud mengejarnya. Namun ditahan oleh Jiyeji. Tidak perlu, dia adalah bau si kura-kura itu, jelas Jiyeji. Apa? Jadi dia adalah bau sange. Penaga dalamnya cukup tinggi. Dia bukan orang yang bisa dipandang enteng. Dik, cemana kamu tahu kalau dia adalah bau sange kata Yang Ying. Bau kura-kura itu mudah ditebak kapan kepalanya bakal keluar dari cangkangnya. Haha, uhuk. Jiyeji mengalami luka dalam, namun karena dia berusaha ketawa malah luka lamanya kambuh. Khalayak ramai semua tertawa mendengar pernyataan Jiyeji. Namun sesaat kemudian terlihat Jiyeji jatuh pingsan. Paginya. Di salah satu penginapan di Chang'an, Jiyeji yang pingsan sudah kembali bangun. Lukanya telah diolesi obat. Dia berdiri merenggangkan tubuhnya. Dan membasuh mukanya. Setelah itu dia berjalan keluar. Pagi itu sekitar jam 9 anter dengar kota telah ramai. Dik, kamu baru beristirahat sebentar. Kenapa bangun Yang Ying menyapanya? Oh, terima kasih kak. Tetapi saya sudah sembuh sepenuhnya kok. Tidak terasa sakit lagi. Hah? Apa mungkin obat ini semu jarap obat dewa kata yang keheranan? Oh, mengenai ini. Kakak tidak usah keheranan. Setiap kali aku sakit, setiap kali juga cepat sembuhnya, kata Jiyeji. Iya, seperti anak beruang saja. Baru diobati sudah mampu berjalan, kata Ksuven menyindirnya. Hei, masa aku dibilang anak beruang sih, kata Jiyeji. Oh ya, saya pengen pergi ke suatu tempat. Kalian tunggu aku di sini saja ya, kata Ksuven. Baik, keduanya mengiakan. Setelah Ksuven pergi jauh. Yang Ying menanyainya. Bagaimana hubunganmu dengan Yadik? Mungkin setelah pulang dari sini, kamu sudah boleh melamarnya. Hah? Gak kok, mungkin kita tidak begitu cocok. Soalnya nona itu lebih tua dariku lima tahun. Usia tidak menentukan segala hal. Jangan terlalu kolot. Selain itu, jika bukan dia yang berpasangan denganmu. Siapa lagi yang bisa kata Yang? Ini tergantung jodoh saja. Saya tidak berani berharap banyak, kata Jiyeji kemudian. Dik, saya sudah memerintahkan seribu pasukan untuk menuju Chang'an. Saya ingin kamu ketika pulang dikawal oleh seribu pasukan. Biar si Baok Kura-Kura itu tidak berani bertindak macam-macam terhadapmu, jelas yang lagi. Terima kasih, kak. Saya berhutang budi sungguh banyak kepadamu. Ini wajar saja. Sesekali belajarlah Kung Fu. Setidaknya bisa mempertahankan dirimu dari ancaman-ancaman yang tidak diinginkan, kata Yang. Saya akan memikirkan lagi masalah ini lebih lanjut, tidak berapa lama, Ksu Fen telah kembali. Mereka bertiga kumpul makan dan minum di satu meja. Keesokan harinya, Yang minta pamit pulang ke ibu kota. Sedang sepuluh pengawalnya mengikutinya. Sementara seribu pasukan sang sudah siap menanti keempat orang ini di timur kota Chang'an. Di perjalanan Ksu Fen dan Jieji berbicara banyak hal. Terutama mengenai masalah Kung Fu. Sebenarnya Ksu Fen ingin sekali Jieji mempelajari beberapa jenis Kung Fu supaya setidaknya dia bisa menjaga diri, mengingat profesinya. Sebagai seorang detektif. Tentu profesi semacam ini akan mengundang bahaya bagi sendiri. Jieji selalu mengatakan kepadanya akan mempertimbangkannya demi wanita tersebut. Perjalanan terasa mulus dan tidak terjadi halal apapun lagi. Selang waktu 20 hari. Mereka telah kembali ke Changsa. Sedang seribu pasukan ini bergerak pulang kembali ke ibu kota. Begitu pulang di rumahnya. Jieji langsung menemui ayahnya. Namun Seng ayah tidak di rumah lagi. Ibu Jieji mengatakan, setelah mendapatkan surat yang tidak diketahui isinya. Ayahnya berangkat sendiri ke arah barat. Jieji menceritakan pengalamannya selama dalam perjalanan dan ketika dia sampai di Changan, serta kasus terbunuhnya da Jiang Jin Mahan. Ibunya merasa cemas, namun melihatnya pulang tanpa kurang suatu apapun. Ibunya merasa sangat senang. Ketika diberitahu bagaimana dia memecahkan kasus di kediaman jenderal. Ibunya sangat senang dan kagum pada putra kelimanya ini. Jieji juga mengatakan niatnya untuk melamar putri Ksuven. Karena merasa dia cukup cocok untuk dirinya ini kepada ibunya. Ibunya segera menyetujuinya, namun karena mereka berasal dari keluarga kerajaan. Tentu lamaran harus secara terbuka. Mereka hanya bisa menunggu kepulangan ksiar ujian. Untuk membahas masalah ini lebih lanjut. Kembali ke puncak desan, Gunung Tai. Dua orang ini tidak henti-hentinya mengamati bintang di langit. Bintang yang bercahaya ungu yang muncul no tempoh hari. Sekarang telah bergerang kembali ke selatan. Wanita itu kemudian berkata, masalah satu sudah terbebas, masalah kali ini akan luar biasa beratnya. Takdir ternyata tidak semudah ini ya, betul. Orang kokoh adalah orang yang mampu menahan badai yang seberapa dasyatnya. Kasihan, dalam beberapa bulan ini akan terjadi hal yang menggemparkan. Ketika bintang ini bergerak ke arah timur laut. Maka bahaya besar segera terjadi, kata pria tua itu. Aku berniat menantikannya diksu zhou, kata yang wanita. Tidak, kamu tidak bisa pergi. Takdir susah dilawan. Tapi, dia itu termasuk murid kita kan? Setidaknya kita harus membantunya, kata yang wanita kembali. Kali ini sambil berurai air mata. Sejak kita mengajarinya Kung Fu itu, kita sudah tahu suatu saat kita bakal kehilangannya. Meskipun kamu pergi, takdir tidak akan berubah. Kamu juga tahu kan sampai saat itu, keduanya pasrah. Dan terdengar helanapas yang panjang tidak terhenti. Sepuluh tahun kemudian. Sebuah sore di kota Hefei, timur dari Cina. Di jalan tampak seorang pemuda dengan wajah yang penuh kepahitan, kunisnya yang tidak dicukur, serta memelihara sedikit jenggot. Pakaian pemuda ini terlihat lusuh sendiri berjalan menelusuri jalan besar kota Hefei. Di pinggang pemuda ini tampak sebuah kendi arak yang cukup besar. Sebentar-sebentar dia meneguk minuman keras ini. Kadang jalannya agak sempoyongan. Kadang dia membaca beberapa puisi zaman tank setelah itu. Kadang dia tertawa sendiri. Rupanya pemuda ini sedang mabuk, dia meneguk minuman yang cukup banyak itu sendiri. Setelah melewati simpang, dia tidak mampu berdiri lagi. Dia tidur di jalan dengan sangat nyenyak. Sesaat setelah tidur, tiba-tiba dia dikejutkan oleh suara kuda. Dan dengan sangat marah. Seorang nona keluar dari kereta kodanya. Dan menegur pemuda ini, Hei, pengemis. Minggir. Siapa pengemis? Di mana dia kata pemuda yang mabuk ini? Pengawal lekas singkirkan orang ini, teriaksi nona. Pengawal secara kasar berusaha menyingkirkan pengemis ini. Namun sepertinya tidak ada orang yang mampu mengangkatnya. Karena penasaran, nona ini memanggil ayahnya. Sebelum ayahnya sampai, pemuda ini telah berdiri kembali. Dan melihat papan nama di atas Wisma. Tertulis tiga buah huruf Ujia Zuang Wisma keluarga Wu. Tanpa sepatah kata, pemuda ini beranjak pergi. Sampai dia dikejutkan suara seorang nona yang merdu. Ada apa ayah segera pemuda ini berpaling dengan cepat. Dilihatnya nona tersebut yang berdiri di belakang orang paruh baya. Nona ini mirip sekali dengan seseorang. Seorang yang telah memanjakan hatinya selama ini. Tanpa disadari melalui bibir pemuda ini, dia mengatakan. Ksuven, kamu masih hidup. Kenapa kamu tinggalkan aku yang merana ini di dunia? Suaranya lumayan pelan. Namun orang tua ini mampu mendengarnya dengan cukup jelas. Begitu mendengarnya, orang tua ini berjalan beberapa tindak mendekatinya. Namun, pemuda ini sepertinya telah mabuk arak. Dan akhirnya dia jatuh. Setelah keesokan harinya, pemuda ini bangun. Dia melihat dirinya telah tidur di sebuah kamar yang tidak begitu luas. Sambil memegang kepalanya dia berjalan ke depan. Namun, sesampainya dia di pintu. Dia melihat orang paruh baya yang memakai pakaian pelayan masuk ke dalam. Tuan, Anda sudah bangun. Lekaslah cuci muka. Tuan besar ingin menemui Anda, Tuan besar. Apa yang terjadi dengan kutanya pemuda ini? Anda minum terlalu banyak. Sehingga Anda jatuh tidak sadarkan diri di kediaman Wujia Zhuang. Boleh tahu, Tuan mengalami masalah apa sehingga menjadi begini. Lantas pemuda ini melayangkan pikirannya. Teringat 10 tahun yang lalu pada hari kemarin. Dia menyaksikan istrinya meninggal, demi menyelamatkan nyawanya. Tanpa terasa pemuda ini menitikan air matanya. Namun dia dikejutkan suara orang tua ini, laki-laki pantang menangis, hidup ini milik tien langit. Janganlah sesekali Tuan pasrah menghadapinya. Pemuda ini melihat sekilas kemeti orang paruh bayi tersebut. Tetapi orang tua ini sungguh terkejut. Karena sinar matanya sangat tidak asing baginya. Meski sinar mata pemuda ini melambangkan kepahitan yang sangat. Namun bisa diingatnya dengan tidak asing tatapan itu. Terima kasih pak tua. Tetapi untuk hari kemarin saja saya menjadi orang sinting. Setelah itu, saya akan menunggu tahun depan lagi, kata pemuda ini dengan senyuman pahit. Baiklah, sekarang Tuan mandilah. Setelah bersiap-siap beres, Anda boleh menemui Tuan besar. Selang sejam kemudian, pemuda ini keluar. Dia berjalan ke ruang tamu pemilik Wisma ini. Pemilik Wisma ternyata sudah menunggunya sedari tadi. Hormat saya kepada Tuan besar, kata pemuda ini. Tidak perlu sungkan. Boleh saya tahu siapa nama Anda tanya pemilik Wisma. Hamba bermarga Zeng. Namaku Jieji, kata pemuda ini. Nama Anda kebetulan mirip dengan putra seorang temanku, kata pemilik Wisma. Nama yang sama di dunia sangat banyak sekali. Mungkin putra teman Tuan besar. Adalah orang yang jauh beruntung daripadaku, kata Jieji. Tidak juga, sepuluh tahun yang lalu dia dikejar untuk dibunuh, demi kitab Kung Fu. Sekarang dia tidak tahu kemana rimbanya. Banyak orang mengatakan kalau dia sudah terbunuh oleh racun pemusnah raga, kata pemilik Wisma. Ini adalah urusan dunia persilatan sepuluh tahun yang lalu saya hidup sebagai pengemis di pinggiran kota Kaifeng. Untuk masalah ini saya sendiri tidak tahu menahu, kata Jieji. Jieji bisa menebak apa yang ada dalam isi Tuan rumah. Namun dia sanggup pura-pura tidak mengetahui maksudnya. Selain itu, dia juga tidak akan memberitahukan identitasnya lagi kepada siapapun. Kecuali orang yang pernah mengenalnya. Sepuluh tahun lalu para pesilat dunia persilatan menfitnahnya bahwa dia memiliki kitab ilmu pemusnah raga. Sehingga tidak ada satupun pesilat yang tidak mengincarnya. Pelarian sepuluh tahun lalu, membawa akibat yang sungguh fatal. Tetapi hal ini dilakukan Jieji untuk melindungi keluarganya, karena sampai saat itu, ayahnya tidak kunjung pulang. Jieji, boleh saya tahu. Siapa nona yang Anda maksud tadi sewaktu kamu mabuk sungguh malu? Sebenarnya saya sudah lupa apa yang telah saya ucapkan ini, Ksufen. Anda menggumam kata Ksufen. Oh, itu adalah salah satu nama di karya puisi terkenal Houizong pada zaman dinasti Tang. Saya cuma sembarang mengucapkannya, kata Jieji. Oh, begitu ya. Tanda petik. Cuan besar, saya ingin bekerja di sini. Apakah ada tempat yang masih kosong untuk kutempati? Tanya Jieji. Jika Anda tertarik kerja di rumahku, bagaimana kalau Anda ditempatkan di posisi pelayan tamu? Baik. Saya menerimanya. Saya mohon pamit, Cuan besar. Keluarga Wu adalah sebuah keluarga yang juga pernah membantu Kaisar Song yang sekarang menyatukan seluruh Cina daratan. Karena Wu Kuan pemilik Wisma Wu tidak tertarik akan kekuasaan. Dia menyepi di pinggiran timur Cina dan menetap di kota Hefei. Sesaat itu, Jieji berjalan keluar dari ruangan. Dan di tengah taman, dia berjumpa dengan Nona yang berteriak padanya untuk minggir. Nona ini terlihat galak. Dan matanya yang tajam sedang memandangnya. Jieji tidak ambil peduli. Setelah berjalan melewati taman, dia bergegas menuju ke kamarnya. Setelah sampai di kamarnya, Jieji meminta pisau kecil pada pelayan setengah bayat tersebut. Pelayan ini segera mengambilnya. Jieji menanyai nama pelayan ini. Hamba bernama Zou Rui, berasal dari Changshan. Pak tua, Anda tidak boleh mengatakan hamba. Kata hamba itu cuma dipakai ketika kita berbicara dengan orang yang lebih mulia dari kita. Saya cuma seorang pengemis yang tidak berguna. Mana pantas Anda memanggil begitu kepadaku? Oh, iya, kata Pak Zou Seraya mengiakannya. Terlihat Jieji mengambil pisau kecil itu untuk mencukur jenggotnya, serta kumisnya yang telah memanjang. Setelah selesai, orang tua ini melihatnya. Dan cukup terkejut dia melihat wajah dan penampilan pemuda tersebut. Ada apa Pak tua? Tidak apa, ketika di Changshan aku pernah menjumpai orang yang mirip denganmu. Tetapi saya sendiri kurang ingat lagi. Pak tua, namaku Jieji. Lain kali panggillah nama saya saja jika ada keperluan. Baik, orang tua ini berlanjut keluar. Setelah sebentar di kamarnya, Jieji juga beranjak keluar. Dia berjalan mengitari rumah yang tidak kalah luasnya dengan rumahnya sendiri. Namun samar-samar dia mendengar percakapan dua orang, suara yang terdengar adalah suara wanita dan pria. Dia mengikuti arah suara tersebut, namun suara ini masih lumayan jauh. Dia berjalan beberapa ratus langkah. Akhirnya dia sampai ke taman. Di sini tampak seorang pemuda tampan dan wanita. Pemuda ini menghadap ke arahnya. Sedang wanita, membelakanginya. Semenjak tewasnya Ksuven, Jieji hidup cuma untuk tiga hal. Hal yang pertama adalah mengungkapkan serta menghancurkan isi kitab dari pemusnah. Raga, terutama racun pemusnah raga yang telah merenggut nyawa. Istri kesayangannya. Yang kedua mencari orang tua asli dari Ksuven. Yang ketiga, menemukan jati dirinya yang asli. Jieji adalah putra yang dipungut oleh Ksia Rujian ketika dia memimpin pasukan ke BSH. Saat itu secara kebetulan, nyonya Ksia keguguran putranya yang seharusnya adalah putra kelimanya. Oleh karena itu, Jieji diangkat sebagai anak aslinya. Pemuda tadi memandang Jieji dengan rasa kurang senang dan menegurnya. Bagaimana seorang budak berani mengintip di sini nona yang sedari tadi membelakangi ini, segera menghadap kepadanya. Alangkah terkejutnya Jieji ketika melihatnya. Wanita ini adalah wanita yang dilihatnya ketika dia mabuk kemarin. Wanita ini sungguh mirip dengan Ksuven. Selain dandanannya, serta pembawaannya, semuanya mirip sekali. Maafkan saya tuan muda. Saya tidak bermaksud begitu, kata Jieji dengan merendah. Pergi kau. Di sini tidak ada urusannya denganmu, kata pemuda itu dengan kasar. Setelah itu Jieji beranjak pergi dengan berpamitan. Sampai di sebuah simpang pavilion, dia bertemu dengan Pak Tua Zou. Anda dimarahi pemuda itu begitulah. Pemuda itu adalah sanak dari keluarga Zou. Dia adalah anak dari sepupunya kaisar yang sekarang. Namun karena status semacam ini, dia suka sekali berbuat tonar. Para pelayan paling tidak suka melihatnya, kata Pak Zou. Anak muda zaman sekarang sudah biasa begitu Pak. Jangan dimasukin ke hati, terima kasih, kata Pak Tua Zou. Pak Tua Zou merasa sangat akrab dengan pemuda yang jauh lebih muda darinya ini. Seperti ada suatu ikatan batin antara mereka. Boleh saya tahu, berapa umur Anda yang sebenarnya tanya Pak Tua Zou lagi? Tahun ini saya genap berusia 30 tahun. Tetapi dari wajah dan penampilan Anda, sepertinya Anda sudah umur 40 tahunan. Betul. Manusia tidak terluput sama sekali dengan yang namanya Tua. Yang parahnya adalah manusia Tua, tetapi tidak dewasa. 10 tahun ini, Jie Jie telah mendengar pesan-pesan Ksu Fen sebelum ajalnya. Dia rajin berlatih kungfunya. Setelah kematian Ksu Fen, Jie Jie tinggal di kuburannya selama 1 tahun. Dia menguburkan istrinya yang tercinta itu di Danyang, Jepang. Wilayah Cina sudah tidak ada tempat bagi mereka berdua. Oleh karena itu mereka memutuskan untuk pindah ke Danyang. Namun keduanya memang sampai di Danyang. Tragisnya Ksu Fen yang sampai di sana cuma mayatnya saja. Malam telah tiba, semua pelayan telah tidur. Namun Jie Jie masih terjaga. Saban-saban dia mendengar suara langkah kaki di atas genteng. Dengan cepat dia bergegas menuju pintu, dan membukanya perlahan. Terlihat orang berpakaian gelap di atas genteng. Sepertinya orang ini sedang mengamati ke dalam ruangan Tuan Besar Wu. Dipinggang orang, tergantung pedang. Karena situasi mungkin termasuk gawat. Jie Jie sebenarnya ingin menghalanginya namun dia juga tidak ingin ketawan. Dengan tiba-tiba dia mendapatkan ide bagus. Dia segera menuju ke jendela kamarnya. Membuka perlahan dan mematahkan rantingnya. Kembali dia menuju ke pintu kamarnya. Dengan kekuatan tenaga dalam dia melemparkannya menembus ke pintu kamar Wu Kuan. Dan ranting itu terakhir menancap pas ke ranjang bagian atas Wu Kuan. Terima kasih telah menonton!